Tanah warisan jilid 2. Bramanti mengerutkan tubuhnya sambil merintih kesakitan. Tiba-tiba dilemparkannya cambuknya sambil berkata, aku minta ampun. Sekali lagi suara tertawa meledak seolah-olah memanggil bunyi puluhan guruh yang meledak bersama-sama. Anak-anak berteriak-teriak memanggil nama Bramanti, sedang orang-orang tua memalingkan wajahnya sambil meludah di tanah. Inilah anak peluita itu. Tetapi agaknya suara masih belum puas. Ia meloncat sekali lagi mendekat. Tetapi ketika tangannya terangkat, maka terdengar Ki Jagabaya berteriak, hi, kau gila suara. Anak itu sudah melepas senjata. Ia menjadi takut, desis temunggul. Namun Ki Jagabaya berteriak lagi, menurut ketentuan, apabila salah satu pihak telah melepaskan senjata, itu berarti ia telah mengakui kekalahan. Pertandingan tidak perlu diteruskan. Tetapi ini bukan penjajakan dalam rangka pendadaran. Kali ini kami ingin mengajari Bramanti untuk menjadi seorang laki-laki. Anak laki-laki Candisari. Itu saja. Tetapi itu sudah keterlaluan. Itu sama sekali bukan mengajari. Yang dilakukan oleh Suwela adalah penyiksaan tanpa perikemanusiaan. Bukan maksud kami Ki Jagabaya, sahut Suwela. Apa, apa kau bilang? Kau berani membantahi anak manis? Suwela mengerutkan keningnya. Dipandanginya wajah Ki Demang yang justru tersenyum. Kemudian katanya, Sudahlah Ki Jagabaya. Jangan marah. Tetapi kau benar, bahwa perkelahian harus dihentikan. Lalu katanya kepada Temunggul, Sudahlah. Aku berharap bahwa Bramanti akan dapat menjadi seorang anak laki-laki dari Kademangan Candisari. Nah, berkata Temunggul kemudian, apakah kau masih bermaksud untuk menjadi anggota pengawal Kademangan ini? Bramanti tidak menjawab. Tetapi kepalanya tertunduk dalam-dalam. Renungkan apa yang kau lihat hari ini, berkata Temunggul. Mungkin suatu ketika kau ingin menjadi pengawal seperti Suwela dan Panjang. Kata-kata Temunggul itu disambut oleh suatu tertawa gemuruh. Beberapa anak-anak muda yang lain berteriak-teriak tidak menentu. Sedangkan Bramanti masih saja menundukkan kepalanya. Pergilah, berkata Temunggul kemudian. Bramanti tidak menunggu Temunggul mengucapkannya untuk kedua kalinya. Dengan tergesa-gesa ia menyeret kakinya tertatih-tatih keluar arna. Ketika ia telah berada di antara para penonton, ia menarik nafas dalam-dalam. Ia terkejut ketika seorang laki-laki agak kekurus-kurusan menggamitnya. Ketika ia memandanginya wajah laki-laki itu, ia mendengar orang itu bergumam, sakit. Bramanti mengangguk, jawabnya, ya paman. Kau masih ingat aku? Sekali lagi Bramanti mengangguk, masih paman, aku dulu tidak sekurus sekarang ketika aku menjadi pembantu ayahmu. Bramanti mengangguk-anggukan kepalanya. Sebaiknya kau pulang saja. Anak-anak memang dapat berbuat aneh-aneh terhadapmu. Bramanti mengangguk, ya paman. Tetapi aku akan mendengarkan hasil pendadaran kedua anak-anak muda itu. Laki-laki yang tinggi kekurus-kurusan itu mengangguk. Katanya, mereka belum akan diterima hari ini. Biasanya masih ada yang harus mereka lakukan. Bramanti tidak menyaut. Kini dilihatnya Temunggul berdiri di tengah arna sambil menengadahkan dadanya. Sejenak kemudian ia berkata, pendadaran tingkat pertama telah selesai. Keduanya telah dapat mengatasinya. Untuk seterusnya kami selalu menunggu kawan-kawan yang sedang tumbuh, Temunggul berhenti sejenak, dan kami pun akan selalu menunggu kawan kami yang telah lama sekali meninggalkan kampung halaman, Bramanti yang telah menyatakan keinginannya, bahwa pada suatu ketika ia akan dapat diterima menjadi pengawal kademangan. Ketika Temunggul berhenti sejenak dan tersenyum aneh, maka anak-anak muda yang lain pun bersorak pula. Sedangkan Bramanti berdiri menyudut, di belakang orang-orang lain. Namun orang-orang itu pun berpaling kepadanya sambil tersenyum pahit. Kita akan sampai pada pendadaran tingkat kedua, berkata Temunggul seterusnya, tetapi kita tidak akan mempergunakan kuda liar lagi. Kita akan mengambil keruk yang bermanfaat bagi kita sekarang ini. Temunggul itu berhenti pula sesaat. Dipandanginya wajah-wajah suola dan panjang yang menegang. Kalian berdua, berkata Temunggul kemudian, diberi kesempatan sepekan lamanya untuk menangkap harimau yang sering mengganggu kademangan ini. Harimau itu pasti harimau tua yang sudah tidak mampu lagi mencari makanan di hutan-hutan sebelah. Nah, apabila kalian berhasil, maka kalian dengan resmi akan diterima menjadi pengawal kademangan ini. Kalian boleh membawa senjata apa saja yang kalian kehendaki untuk memburu harimau itu, Temunggul berhenti pula sejenak, lalu, tetapi seandainya harimau itu tidak muncul lagi, maka kalian boleh menukarnya dengan harimau yang mana saja. Asal dalam waktu sepekan ini, suola dan panjang saling berpandangan sejenak. Wajah mereka menjadi tegang. Namun kemudian mereka berdua mengangguk-anggukan kepala mereka. Apa kalian sanggup melakukannya bertanya Temunggul? Tentu, jawab suola. Aku akan menangkap harimau itu bersama panjang. Harimau yang manapun juga. Bagus, berkata Temunggul. Sekarang kita sudah selesai. Maka bubarlah mereka yang mengerumuni arena. Beramanti pun dengan tergesa-gesa meninggalkan tempat itu, supaya tidak timbul persoalan-persoalan yang lain lagi, yang dapat membuatnya bertambah pening. Ketika ia memasuki regol halaman rumahnya, ibunya telah berdiri di ambang pintu peringgitan. Perempuan tua itu menarik nafas dalam-dalam. Dengan serta merta ia bertanya, bukankah tidak terjadi sesuatu atasmu beramanti? Beramanti tersenyum. Jawabnya, tidak ibu. Aku hanya menonton saja. Oh, ibunya mendesah. Syukurlah. Aku selalu dibayangi oleh kecemasan tentang kau. Aku melihat sikap anak-anak yang tidak begitu baik terhadapmu. Aku berusaha menyesuaikan diri ibu. Aku tidak mendekati mereka. Aku melihatnya dari kejauhan, di antara orang-orang tua, perempuan dan kanak-kanak. Ibunya menganggukan kepalanya. Kemudian ia bertanya, bagaimana dengan kedua anak-anak muda yang ikut dalam pendadaran itu? Suwala dan panjang, yang kedua-duanya cukup baik untuk menjadi anggota pengawal. Beramanti berhenti sejenak, kemudian, tetapi justru itulah yang mengherankan. Ternyata di sini ada beberapa orang yang memiliki kemampuan yang cukup. Namun tidak seorang pun yang berani melawan panembahan sekar jagad. Apalagi ikut serta dalam pergolakan yang terjadi antara pajang dan mataram. Oh, jangan berbicara tentang itu lagi. Beramanti, potong ibunya, berbicara lah tentang halaman ini, tentang rumah ini dan tentang kademangan ini. Aku juga sedang berbicara tentang kademangan ini ibu. Bukankah masalah panembahan sekar jagad itu juga masalah kademangan ini, dan masalah pajang dan mataram itu juga akan menyangkut langsung kademangan ini? Apakah kita akan berpangku tangan selagi mas Ngabih Loring Pasar berusaha membangun suatu pemerintahan yang akan dapat memperbaharui wajah kerajaan pajang yang sudah mulai suam karena solahadi wijaya yang agak sisip saat terakhir? Oh, ibunya berdesah. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan itu. Tidak seorang pun dari kademangan ini yang melibatkan diri dalam persoalan yang tidak dimengertinya. Ya, itulah yang membuat kita semua di sini menjadi kerdil. Beramanti, desis ibunya kemudian. Sebaiknya kau pun tidak perlu ikut melibatkan diri dalam persoalan yang tidak ada sangkut kautnya dengan persoalan kita di sini. Beramanti tidak menjawab, tetapi sorot matanya membayangkan gejolak hatinya sehingga ibunya berkata, kau pasti akan pergi lagi dari rumah ini. Anak muda itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak menjawab lagi. Ia merasa bahwa tidak ada gunanya lagi berbantah dengan ibunya. Ibunya adalah salah seorang yang pendiriannya dapat lepas dari pendirian kebanyakan orang dekademangan ini, meskipun ibunya seakan-akan terpencil. Apakah kau mengerti maksudku? Beramanti, bertanya ibunya. Beramanti menganggukan kepalanya. Jawabnya, ya bu. Aku mengerti. Bagus. Dengan demikian kau tidak akan pergi lagi dari rumah ini. Beramanti terdiam. Apapun yang terjadi di dunia di luar dunia kita biarlah itu terjadi. Kita tidak perlu ikut mencampurinya. Beramanti tidak menjawab. Kepalanya masih saja mengangguk-angguk meskipun nadanya bergolak. Ia merasa bahwa masalah yang dikatakannya itu adalah masalah yang asing bagi ibunya. Ketika ibunya kemudian pergi ke dapur, maka beramanti itu pun turun pula ke halaman. Pengamatannya yang pendek atas kampung halamannya telah menumbuhkan banyak persoalan di dalam dirinya. Sekali-kali dirabannya jalur-jalur merah di tubuhnya. Untunglah bahwa ibunya tidak melihatnya, sehingga perempuan tua itu tidak mempersoalkannya. Sampai kapan aku dapat menahan diri menghadapi semua persoalan semacam ini, desisnya. Pada suatu saat aku tidak akan dapat menahan hati lagi. Beramanti menjadi cemas sendiri. Apa yang dialaminya benar-benar membuat hatinya terlampau pedih? Mungkin tidak ada seorang pun yang akan bersedia menerima hinaan serupa ini, katanya kepada diri sendiri, sehingga beramanti sendiri kadang-kadang menjadi ragu-ragu, apakah yang dilakukan itu sudah tepat? Setiap orang pasti akan mencertawakan aku. Dan apakah memang demikian yang dimaksud oleh guru pertanyaan serupa itu selalu saja mengganggunya? Namun akhirnya diletakkannya alasan yang selalu memperkuat sikapnya. Tidak setiap orang berada dalam keadaan yang pahit seperti aku. Tidak semua orang mempunyai seorang ayah seperti ayahku. Agaknya itulah yang membuat aku lain dari orang-orang lain. Beramanti menarik nafas dalam-dalam, kemudian diambilnya cangkulnya dan mulailah ia menyiangi tanaman di halaman rumahnya. Ayunan tangannya berhenti ketika ia melihat melalui pintu regol halamannya, beberapa anak-anak muda lewat di jalanan di depan rumahnya. Di antaranya mereka adalah panjang, anak muda yang baru saja menyelesaikan pendadaran tingkat pertama. Tetapi beramanti tidak menegur mereka. Ketika anak-anak muda itu telah lalu, maka kembali ia mengayunkan cangkulnya, sehingga keringatnya membasahi seluruh bagian tubuhnya. Namun demikian, angan-angannya masih saja tersangkut kepada sifat-sifat anak-anak muda di kademangan ini. Mereka ternyata bukan pengecut. Tetapi kenapa mereka sama sekali tidak berbuat sesuatu pada saat serupa ini? Menangkap harimau bukan pekerjaan yang mudah, desisnya sambil menggeliat. Kedua tangannya bertelkan ke pinggang. Tetapi aku kira mereka berdua akan dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Aku akan bergembira sekali apabila aku mendapat kesempatan untuk menyaksikan pergulatan itu. Beramanti tiba-tiba mengangguk-anggukkan kepalanya. Sambil tersenyum ia berdesis, aku akan mencoba melihatnya. Agaknya beramanti benar-benar ingin melihat bagaimana tandang kedua anak-anak muda itu menghadapi seekor harimau. Karena itu, maka beramanti pun harus tahu benar, apakah benar-benar ada seekor harimau yang sering mendekati dan bahkan memasuki kademangan mereka. Harimau itu akan keluar dari sarangnya di malam hari, desisnya. Dengan demikian, aku pun harus keluar di malam hari. Keinginan beramanti itu benar-benar tidak dapat ditahannya lagi, sehingga ketika malam turun, ia berkata kepada ibunya, Nanti malam aku akan tidur di luar saja bu. Ibunya mengerutkan keningnya, kenapa ia bertanya. Terlalu panas. Aku kira, di luar, di bekas kandang itu, udara tidak sepanas di dalam rumah. Tetapi, suara ibunya terputus. Aku tidak akan berbuat apa-apa. Aku hanya ingin tidur nyenyak dalam udara yang sejuk. Ibunya mengangguk-angguk meskipun ia masih menyimpan beberapa pertanyaan di dalam hatinya. Namun kemudian ia berkata, Terserahlah kepadamu, Bramanti. Sebenarnya lah, kemudian Bramanti membawa sehelai tikar dan dibentangkannya di atas setumpuk jerami di bekas kandangnya yang telah diperbaikinya pula. Ternyata udara di dalam kandang itu cukup hangat. Bahkan lebih hangat daripada di dalam rumah yang dikatakannya terlampau panas itu. Tetapi Bramanti sama sekali tidak dapat berbaring dengan tenang. Tidak saja kakinya, tetapi tangannya, dan bahkan telinganya selalu dikerumuni oleh nyamuk yang berdesing-desing. Tetapi Bramanti memang tidak ingin tidur. Ia ingin pergi dengan diam-diam. Ketika malam menjadi semakin larut, Bramanti segera berkemas. Perlahan-lahan ia mendekat bilik ibunya, dan perlahan-lahan ia mengetuk sambil memanggil, Bu, Ibu. Tetapi tidak ada jawaban. Ibu sudah tidur, desisnya. Dengan demikian maka ia telah mendapat kesempatan untuk meninggalkan kandang itu dengan diam-diam. Sejenak kemudian, maka Bramanti pun telah berada di jalan yang menuju ke bulak kesebelah kademangannya. Bulak itu langsung menghadap kehutan yang meskipun tidak terlampau lebat, namun masih dihuni oleh berbagai macam binatang buas. Kalau benar ada harimau tua yang berkeliaran di desa ini, berkata Bramanti di dalam hatinya. Pasti berasal dari hutan itu, karena itu, maka Bramanti ingin melihatnya, apakah Suwala dan Panjang juga mencari harimau di daerah itu. Dugaan Bramanti ternyata benar. Ketika ia keluar dari kademangannya, ia melihat sosok tubuh yang duduk berselimut kain panjang. Dengan demikian, maka Bramanti pun segera menyelingap ke dalam rimbunnya di daunan. Untunglah bahwa ia masih belum terlanjur melangkah keluar pedesaan, sehingga kedua orang yang berselimut kain panjang itu belum melihatnya. Dengan hati-hati sekali, Bramanti menyusur dinding desanya, kemudian meloncat keluar. Sambil merangkah ia menyusup di sela-sela tanaman jagung yang masih muda mendekati kedua sosok tubuh yang sedang duduk itu. Lamat-lamat Bramanti mendengar salah seorang dari mereka berkata, sebentar lagi kita berangkat, ternyata suara itu adalah suara Suwala. Ya, sahut yang lain, apakah Temunggul akan datang kemari juga? Ya, ia akan ikut bersama kami, meskipun ia hanya sekadar akan melihat. Agaknya ia tidak percaya, bahwa kami berdua akan sanggup menundukkan harimau itu. Mungkin, tetapi mungkin juga ia tidak yakin, bahwa kami akan melakukannya. Agar kami tidak curang dengan membawa beberapa orang kawan lagi, maka ia akan mengawasinya. Kemudian mereka pun namu untuk sejenak. Agaknya panjang tidak cukup sabar menunggu, sehingga sambil berdiri ia berkata, kalau ia tidak segera datang, kita akan meninggalkannya. Seharusnya ia mempunyai keberanian cukup untuk menyusul kami. Suwala tidak menjawab, bahkan ia menguap sambil berdesis, aku sudah ngantuk. Waktu yang diberikannya hanya sepekan. Apakah sebagian terbesar waktu kita akan habis untuk menunggu, kemudian kami dinyatakan tidak memenuhi syarat. Itu dia, tiba-tiba panjang memotong. Suwala mengangkat wajahnya. Dipandanginya sesosok tubuh yang berjalan tergesa-gesa ke arah kedua anak-anak muda yang kedinginan itu. Apakah kalian telah siap bertanya orang yang baru datang itu, yang ternyata adalah temunggul? Tentu, jawab Suwala. Apakah senjata kalian? Suwala menunjukkan tangkai pisau belati panjangnya, aku membawa dua bilah pisau panjang. Temunggul mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian kepada panjang ia bertanya, Dan kau? Panjang, silahkan kalian pergi. Daerah ini adalah daerah jelajah harimau itu sebelum ia memasuki kademangan untuk mencuri ternak. Bahkan mungkin lambat laun akan menangkap salah seorang dari antara kita. Apakah kau akan ikut bertanya panjang? Temunggul tidak segera menjawab. Ditatapnya bulak yang panjang dihadapannya. Kemudian sebuah padang ilalang. Di belakang padang yang tidak terlampau luas itu terdapat sebuah hutan yang masih dihuni beberapa jenis binatang buas. Akhirnya perlahan-lahan ia menggelengkan kepalanya, aku tidak ikut. Adalah kewajiban kalian berdua untuk menangkap harimau itu, supaya kalian dapat diterima menjadi pengawal kademangan. Lalu, apakah gunanya kami berdua harus menunggumu di sini? Semula aku agak ragu-ragu melepaskan kalian berdua. Tetapi setelah aku sekarang melihat kelengkapan dari tekaimu, aku tidak ragu-ragu lagi. Aku yakin kalau kalian akan dapat menangkap harimau itu. Sehingga dengan demikian kalian akan dapat menjadi anggota pengawal kademangan. Suwalah menarik nafas dalam-dalam, agaknya kau masih tidak mempercayai kami. Mudah-mudahan sebelum waktunya kami akan dapat membuktikan, bahwa kami benar-benar mempunyai kemampuan yang cukup untuk menjadi seorang anggota pengawal. Bahkan tidak akan kalah bernilai dari kawan-kawan kami yang telah lebih dahulu memasukinya. Temunggul mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia menjawab, Baiklah. Kalau begitu, berangkatlah. Malam ini adalah malam yang pertama. Kalian masih mempunyai kesempatan empat malam setelah malam ini? Ya, jawab panjang. Tetapi kami jangankah siksa dengan caramu seperti malam ini? Waktu kami terbatas akan habis di sini, menunggumu tanpa berbuat apa-apa. Sudah aku katakan, bahwa mula-mula aku ragu-ragu. Tetapi sekarang aku sudah yakin. Baiklah, berkata Suwalah, kami akan pergi. Sejenak kemudian, temunggul melepaskan kedua kawannya itu pergi berburu harimau. Namun pada keduanya sama sekali tidak membayang kecemasan dan keraguan-raguan sama sekali, sehingga karena itu maka temunggul pun tidak keraguan-ragu pula untuk melepaskan mereka. Suwalah berjalan di depan sambil merabah-rabah tangkai sepasang pisau belati panjangnya, sedang panjang berjalan menjinjing tombaknya di belakang. Agaknya dingin malam telah membuatnya agak terlampau sejuk, sehingga panjang masih juga berselimut kain panjangnya. Ketika kedua anak-anak muda itu telah menjadi semakin jauh memasuki gelapnya malam, maka temunggul pun segera meninggalkan tempat itu pula, kembali ke kademangan. Tempat itu kembali menjadi sunyi. Sekali-kali terdengar derik jengkerik di rumputan. Kemudian hilang seakan-akan tertelan oleh gelapnya malam. Beramanti pun kemudian bangkit berdiri sambil mengibaskan pakaiannya. Dengan nada datar ia bergumam perlahan-lahan kepada diri sendiri, ternyata temunggul adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Ia melepaskan kedua anak-anak itu setelah ia yakin bahwa keduanya akan dapat mengatasi tugasnya. Betapapun sulitnya, Beramanti berhenti sejenak. Kemudian, aku akan melihat apakah mereka akan berhasil. Beramanti kemudian melangkah meninggalkan tempatnya. Dari jarak yang cukup, di antara batang-batang jagung, Beramanti berusaha mengikuti kedua anak-anak muda yang sekarang berburu harimau itu. Ternyata keduanya memang cukup berani, sehingga mereka tidak saja menunggu di bulak yang luas itu, tetapi menyongsong harimau itu, begitu ia keluar dari hutan. Malam yang pertama, ternyata telah mereka lampaui tanpa terjadi sesuatu. Keduanya mengumpat-umpat tidak habis-habisnya. Sambil menggaruk-garuk punggungnya suwala bertanya, Aku tidak tahu, pada hari-hari apa harimau itu keluar dari persembunyiannya untuk makan di luar hutan. Setiap malam kita harus menunggunya di sini, sahut panjang. Kalau harimau itu tidak juga keluar, panjang menggelengkan kepalanya, entahlah. Mungkin kita harus masuk ke dalam hutan itu. Kitalah yang akan memburunya di kandang sendiri. Ya, kita harus menangkap seekor harimau. Dimanapun juga. Pada hari yang kedua, mereka berangkat lebih cepat. Mereka tidak perlu lagi menunggu temunggul. Ketika mereka menganggap bahwa waktunya sudah tiba, mereka pun segera berangkat. Seperti hari yang pertama, beramanti berhasil mengikuti mereka. Ia pun datang lebih awal, supaya ia tidak tertinggal, dan terpaksa mencari keduanya di padang yang luas itu. Juga pada hari yang kedua mereka tidak menemui apapun juga. Sekali lagi mereka berdua terpaksa mengumpat-umpat. Semalam suntuk mereka tidak tidur sambil menahan diri dari gigitannya mukhutan. Namun ternyata mereka harus pulang tanpa membawa apapun juga. Demikianlah di hari ketiga, keduanya pergi lagi bersama-sama. Mereka menjadi semakin lesu. Bukan karena mereka tidak mempunyai kekuatan jasmania yang cukup untuk bekerja terus-menerus teranpa tidur sekejap pun. Namun oleh kekecewaan masing-masing, maka gairah mereka pun telah menjadi susut. Dengan segan mereka berjalan menyusur jalan di tengah-tengah bulak langsung ke padang ilalang. Seandainya harimau itu tidak juga keluar dari hutan, maka mereka berdualah yang akan masuk, dan mencarinya di dalam hutan itu. Mereka tidak peduli, apakah harimau yang dijumpai kemudian adalah harimau yang sering mencuri ternak atau bukan. Mereka tidak mau kehabisan waktu dengan menunggu-nunggu tanpa berbuat sesuatu. Beramanti yang di hari ketiga itu pun berhasil pula mengikuti kedua anak-anak muda itu, telah mencoba untuk tidak kehilangan mereka. Dengan hati-hati ia merunduk-runduk di antara batang ilalang beberapa langkah dari keduanya. Di tengah-tengah padang itu keduanya berhenti sejenak. Terdengar panjang berkata, Marilah kita tunggu sebentar. Mungkin harimau itu akan keluar hari ini. Pendadaran ini tidak terlampau berat untuk menangkap seekor harimau berdua dengan kau, tetapi kesempatan untuk melakukannya hampir tidak ada. Kalau kita berdiri saja di sini, dan harimau itu lewat beberapa puluh langkah di depan kita, kita sudah tidak melihatnya. Panjang mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian katanya, biarlah kita coba. Tetapi kita tidak duduk memeluk lutut. Kita berjalan mondar-mandir. Kemungkinan untuk menjumpai harimau itu akan menjadi lebih banyak. Mungkin kita yang akan mendekatinya, tetapi mungkin juga harimau itu. Baiklah, marilah kita coba. Tetapi sebelum kita bertemu dengan harimau itu, kita sudah kehadisan nafas. Panjang tidak menjawab. Perlahan-lahan ia berjalan di antara batang-batang ilalang. Sekali-kali ia berhenti, kemudian kakinya terayun kembali selangkah demi selangkah maju. Beberapa langkah di belakangnya, suola berjalan dengan segannya menjinjing sebila dari sepasang pisau panjangnya. Di timang-timangnya pisau belati itu seolah-olah hendak mengetahui, apakah pisau belati itu pun telah siap pula menghadapi setiap kemungkinan. Beberapa kali mereka berjalan mondar-mandir, sehingga suola menjadi jemuh, dan berkata, Aku akan duduk saja di sini. Panjang menarik nafas dalam-dalam. Duduklah, jawabnya. Namun meskipun ia masih berdiri, tetapi ia sudah tidak berjalan mondar-mandir lagi. Beramanti yang bersembunyi di balik batang-batang ilalang memperhatikan keduanya dengan hati berdebar-debar. Meskipun keduanya cukup berani, namun mereka sama sekali belum berpengalaman. Mereka hanya mempercayakan diri kepada kemampuan mereka berkelahi, kepada tenaga mereka dan kelincahan mereka. Tetapi mereka belum matang untuk menghadapi bahaya yang sebenarnya. Pendedaran untuk menjadi anggota pengawal kademangan ini cukup berat, berkata Bramanti di dalam hatinya, sementara ia masih duduk sambil menghalau nyamuk yang mengerumuninya. Sejenak suwala dan panjang membeku di tempatnya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Panjang masih saja berdiri menggenggam tombak pendeknya, sedang suwala kemudian duduk di atas sebongkah batu padas. Malam pun menjadi bertambah malam. Angin yang sejuk mengalir perlahan-lahan mengusap tubuh-tubuh yang sudah mulai basah oleh keringat. Betapa tegangnya mereka menunggu tanpa batas waktu. Bramanti duduk sambil memeluk lututnya. Lambat laun dadanya pun mulai dirayapi oleh kejenuhan. Malam yang sepi, nyamuk dan kantuk telah mengganggunya. Tetapi ia tidak ingin meninggalkan kedua anak-anak muda itu. Keinginannya untuk melihat apa yang terjadi telah memukaunya untuk tetap tinggal di tempatnya. Sejenak kemudian Bramanti mengangkat kepalanya. Ia merasakan bahwa malam ini agak terlampau sepi. Ia sama sekali tidak mendengar bunyi binatang-binatang hutan. Tidak terdengar salah anjing liar dan pekek kera di pepohonan. Terlampau sepi, bahkan jengkerik dan belalang pun sama sekali tidak berderik. Terlampau sunyi, ia bergumam kepada diri sendiri. Namun dalam pada itu, secara harapan melonjak di hatinya. Harapan bahwa apa yang ditunggu-tunggunya akan segera datang. Keinginannya untuk melihat betapa kedua anak-anak muda itu berusaha menangkap seekor harimau, hidup atau mati, akan segera terjadi. Bramanti menjadi berdebar-debar ketika hidungnya yang tajam menyentuh bau yang lain dari bau rumputan. Semakin lama semakin nyata. Agaknya harimau itu telah datang, desisnya. Bramanti menjadi semakin berdebar-debar ketika ia masih melihat kedua anak-anak muda itu seolah-olah tidak beranjak dari tempatnya. Panjang masih berdiri sambil mengedarkan pandangan berkeliling, sedang seolah duduk dengan segannya, memandang kekejauhan. Hem, desah Bramanti di dalam hatinya. Agaknya mereka tidak mengenal buruan yang akan mereka tangkap. Ketika bau itu menjadi semakin tajam, maka Bramanti menjadi gelisah. Apakah kedua anak-anak muda itu menunggu harimau itu menerkamnya? Tetapi ia menarik nafas ketika melihat panjang terperanjat. Perlahan-lahannya melangkah mendekati suolah sambil berdesis. Aku melihat batang ilalang bergerak-gerak. Di mana, bertanya suolah sambil meloncat berdiri. Panjang menunjuk ke arah ujung ilalang yang bergerak-gerak. Ya, pasti itulah. Marilah, kita jangan membuang banyak waktu. Kita bunuh saja harimau itu, supaya kita dapat membawanya dengan mudah. Memang lebih mudah menangkap mati daripada menangkap hidup, sahut panjang. Kita memencar, berkata suolah kemudian. Panjang menganggukan kepalanya. Tombaknya pun kemudian merunduk seperti ia sendiri membungkukan ilalang yang bergerak-gerak. Ketika gerak ujung ilalang itu berhenti, maka panjang pun berhenti pula. Meskipun ia telah membulatkan tekadnya untuk menangkap harimau itu, namun ketika tiba-tiba dari sela-sela dedaunan, matanya membentur benda yang bercahaya ke biru-biruan, hatinya berdesir. Darahnya serasa berhenti mengalir. Sorot meco harimau itu telah membuatnya gemetar. Namun sejenak kemudian ia menyadari, bahwa ia tidak boleh membantu. Harimau itu akan dapat menerkamnya dan merobek-robek dagingnya. Karena itu maka ia harus menghadapi setiap kemungkinan. Ketika panjang itu menggeser pandangan matanya, maka dilihatnya suela pun telah menggenggam sepasang pisau belati panjangnya. Sambil berjingkat ia maju setapak demi setapak. Namun panjang menjadi haran. Suela memandang ke arah lain. Ia tidak mengawasi harimau yang berdiri di hadapannya dengan sorot metu yang mengerikan. Tetapi suela memandang beberapa langkah di belakang harimau itu. Apakah suela masih belum melihat harimau itu bertanya panjang di dalam hatinya? Dan pertanyaan itu menjadi semakin tajam tergores di dinding hatinya ketika ia melihat justru suela melangkah surut. Pajang, ia berdesis. Kau lihat harimau itu? Panjang mengangguk. Tetapi kini ia tidak berani lagi berpaling ke arah suela yang berdiri beberapa langkah daripadanya. Aku telah melihatnya. Tetapi kenapa kau masih saja berdiri di situ? Ia memandang kemari, sahut panjang dengan suara bergetar, sedang tombaknya telah siap untuk mematuk harimau yang masih saja memandanginya dengan heran. Harimau itu ada di sini, berkata suela tergagap. Kau keliru. Aku sudah melihatnya. Harimau itu ada di sini. Hih, suela terperanjat. Sejenak ia berpaling, hanya sekejap, kemudian matanya kembali melekat ke tubuh harimau yang berlang itu. Apakah bukan kau yang keliru? Ia menghadap kemari. Tidak. Ia menghadap kemari. Kalau begitu, suara suela terputus. Yang terdengar adalah suara harimau itu mengeram. Ketika kemudian terdengar suara harimau yang lain pula, maka barulah mereka sadar, bahwa yang dihadapinya bukan hanya seekor harimau. Tetapi sepasang harimau jantan dan betina. Jantung kedua anak-anak muda itu serba berhenti berdenyut. Adalah di luar perhitungan mereka, bahwa mereka malam itu akan bertemu dengan sepasang harimau di Padang Ilalang. Betapa besar hati mereka, dan betapa besar hasrat mereka untuk menjadi anggota pengawal, namun ketika mereka berdua harus berhadapan dengan sepasang harimau, ternyata telah membuat hati mereka kecut. Tetapi semuanya telah terlanjur. Harimau itu telah berada di hadapan mereka. Dengan demikian, mereka sudah tidak mempunyai pilihan lain daripada berkelahi. Mereka seorang-seorang harus melawan harimau itu masing-masing seekor. Ternyata bukan hanya kedua anak-anak muda itulah yang menjadi cemas dan berdebar-debar. Di balik batang-batang Ilalang, beramanti pun menjadi cemas pula. Telinganya telah menangkap suara harimau itu mengeram. Dan ia pun segera tahu, bahwa harimau itu tidak hanya seekor, tetapi sepasang. Sementara itu, panjang dan sula sudah tidak dapat menghindar lagi. Seperti berjanji sepasang harimau itu masing-masing memilih lawannya. Dengan metu yang bersinar-sinar dan geram yang menyeramkan kedua ekor harimau itu perlahan-lahan maju mendekati lawan yang mereka pilih. Kedua anak-anak muda itu surut beberapa langkah. Mereka segera menyiapkan diri untuk menghadapi setiap kemungkinan. Mereka kemudian melihat dua ekor harimau itu merunduk. Mengibaskan ekornya. Dan sambil meraung panjang, hampir bersamaan waktunya keduanya meloncat menerkam lawan masing-masing. Panjang yang bersenjata tombak, mencoba meloncat menghindari. Kemudian dengan lincahnya ia memutar tubuhnya. Dengan sekuat tenaganya ia mengayunkan tombaknya mematuk bunggung harimau yang tidak berhasil menjangkau lawannya. Tetapi ternyata jarak panjang terlampau jauh dari harimau itu, sehingga ujung tombaknya hanya sekadar menyentuh kulit harimau itu tanpa melukainya. Bahkan harimau itu kemudian meloncat menyerangnya dengan kuku-kukunya yang tajam. Sejauh dapat dilakukan panjang melawan dengan tombaknya. Sekali ia berhasil mengenai dada harimau itu. Namun kulit harimau itu ternyata begitu lihatnya, sehingga tombaknya hanya berhasil merobek kulit harimau itu. Namun justru karena lukanya itulah harimau itu menjadi semakin tegang. Sekali lagi harimau itu meraung keras-keras. Kemudian dengan garangnya menyerang kembali. Giginya yang runcing tajam menyeringai mengerikan. Panjang pun kemudian melawan sekuat-kuat tenaganya. Meskipun ia ngeri juga, namun ia sadar bahwa ia harus melawan. Kalau tidak, maka ia akan menjadi makanan harimau itu seperti anak-anak kambing yang hilang dari kandangnya. Dan panjang sama sekali bukan seekor kambing yang lemah dan menyerah tanpa melakukan perlawanan. Dalam pergulatan yang terjadi kemudian, sekali-kali kuku harimau itu pun menyentuh tubuhnya. Jalur-jalur yang merah mebekas di kulitnya, sedang pakaiannya telah hancur direnggut oleh kuku-kuku harimau yang ganas itu. Di lain pihak, Suwala pun ternyata mengalami kesulitan. Apalagi ia bersenjata sepasang pisau belati panjang. Ia tidak dapat mengambil jarak yang cukup, meskipun senjatanya lebih mincah dari sebatang tombak. Namun meskipun ia telah berjuang sekuat tenaganya, ia sama sekali tidak dapat menghindarkan diri dari kulit kuku-kuku harimau yang setajam ujung belatinya. Sejenak kemudian, maka kedua anak-anak muda itu telah mandi dengan keringat dan darahnya sendiri. Semakin lama keduanya semakin tidak akan dapat melawan kegarangan dua ekor harimau belang yang sedang lapar itu. Meskipun demikian, Suwala dan Panjang sama sekali tidak berputus asa. Apa yang dapat mereka lakukan untuk menyelamatkan diri, telah mereka lakukan. Bahkan senjata-senjata mereka seolah-olah telah melekat pada tangan-tangan mereka, sehingga bagaimanapun juga, senjata-senjata itu sama sekali tidak akan dapat terlepas. Tetapi harimau itu adalah harimau yang besar. Bagaimanapun juga tangkas, lincah dan kuatnya tangan kedua anak-anak muda itu, namun untuk melawan harimau-harimau itu adalah pekerjaan yang terlampau berat. Ternyata kemudian, ketika darah mereka telah semakin banyak mengalir, maka perlawanan mereka pun menjadi semakin surut. Kuku-kuku harimau itu semakin sering menyentuh kulit mereka. Apalagi setelah harimau-harimau itu mencium bau darah. Maka suaranya pun menjadi semakin keras, menggeram dengan marahnya. Dalam keadaan yang semakin sulit, ketika mereka mencoba melawan dengan kekuatan mereka yang terakhir, sekali lagi kedua anak-anak muda itu terkejut. Sebuah bayangan hitam meluncur dengan cepatnya menerkam salah seekor harimau belang itu, kebetulan yang sedang berkelahi melawan Panjang, sehingga anak muda yang bersenjata tombak itu untuk sejenak berdiri termanggu-manggu. Tetapi segera ia menyadari keadaannya ketika ia mendengar bayangan itu berteriak, Hi, jangan termenung. Bantulah Sula mengalahkan lawannya. Serahkan yang seekor ini kepadaku. Panjang tidak sempat berpikir lagi. Segera ia meloncat mendekati Sula yang sedang terdorong jatuh oleh sentuhan kaki harimau itu. Tepat pada waktunya Panjang datang membantunya. Ujung tombaknya mematuk dengan derasnya ke lambung harimau itu, sehingga harimau itu terkejut dan mengurungkan niatnya untuk menerkam Sula yang jatuh terlentang. Kesempatan itu ternyata dapat dipergunakan sebaik-baiknya oleh Sula. Segera ia meloncat bangun. Ternyata sepasang pisau belatinya masih melekat di tangannya. Sekilas ia melihat harimau yang seekor, yang sesaat sebelumnya berkelahi melawan Panjang, kini sedang sibuk melayani lawannya yang baru, yang tidak segera dapat mereka ketahui. Namun Sula dapat melihat dengan jelas, bahwa bayangan itu seolah-olah melekat di punggung harimau belang itu, sambil mengayun-ayunkan pisau belatinya. Bertubi-tubi tanpa henti-hentinya menghunjam ke punggung dan lambung harimau itu. Kesempatan itu tidak mereka lewatkan. Mereka masih belum yakin. Apakah orang yang baru datang menolong mereka itu mampu melawan harimau yang kini sedang dicengkamnya? Apalagi pada suatu ketika tangannya yang sebelah itu terlepas, maka ia pasti akan terpelanting, karena harimau itu dengan sekuat-kuat tenaganya menggeliat dan melonjak-lonjak. Sejenak kemudian maka suola dan panjang yang telah mandi darah itu, menggeretakan gigi mereka. Serentak mereka menyerbu dan menghujamkan senjata masing-masing. Beruntung seperti orang yang sedang kerasukan. Kemarahan yang bergelora di dalam dada kedua anak-anak muda itu agaknya telah menambah ketahanan tubuh mereka. Bahkan kehadiran seseorang yang tidak mereka kenal itu telah menambah nafsu mereka pula, sehingga tenaga mereka yang telah susut itu serasa menjadi pulih kembali. Dengan sekuat-kuat tenaga mereka berusaha untuk mengalahkan harimau yang seekor itu dengan secepat-cepatnya. Berdua mereka lambat laun berhasil menguasainya, sehingga pada suatu saat senjata panjang berhasil menembus di celah-celah rusuk harimau itu. Dengan sekuat tenaga harimau itu menghentakkan tubuhnya. Demikian kuatnya sehingga tangkai tombak itu terlepas dari tangan panjang. Tetapi tombak itu masih menghunjam di lambung harimau itu. Dan sebelum harimau itu berhasil mengibaskan tombak itu, maka sepasang pisau belati suola telah menyobek kulitnya pula. Bertubi-tubi sehingga harimau itu sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk melawan lagi. Sejenak terdengar harimau itu mengaung dasyat sekali. Namun sejenak kemudian suaranya lenyap seakan-akan ditelan oleh setinya malam. Kedua anak muda itu berdiri dengan nafas terengah-engah. Setelah mereka yakin bahwa lawannya telah mati, maka justru tubuh mereka menjadi terlampau lemah. Mereka hampir tidak kuat berdiri menahan tubuh masing-masing. Tetapi tiba-tiba suola tersentak sambil mengedarkan pandangan matanya berkeliling. Ia sama sekali tidak melihat lagi harimau yang seekor, sehingga tiba-tiba ia menjadi cemas. Terbata-bata ia berkata di sela-sela engah nafasnya, Hi, di mana orang yang datang menolong kita tadi? Panjang tidak menyaut. Ia menjadi cemas, bahwa justru orang yang menolongnya itu telah dibinasakan dan digonggong oleh harimau yang seekor lagi. Karena itu, betapapun lemahnya mereka menyeret kaki-kaki mereka, pergi ke bekas tempat yang tidak mereka kenal ia berkelahi. Keduanya tertegun ketika mereka melihat tubuh harimau yang telah menjadi bangkai terbaring di antara batang-batang ilalang yang telah menjadi porak-poranda. Tetapi mereka tidak menjumpai seorang pun lagi. Seperti pada saat datang, bayangan itu pun pergi tanpa diketahui arahnya. Aneh, desis panjang. Siapakah yang telah menolong kita itu? Suwela menarik nafas dalam-dalam. Dengan sisa-sisa kainnya ia menyeka darah dan keringat di seluruh badannya. Sakit dan pedih terasa menyengat di seluruh permukaan kulitnya. Aneh, ia berdesis. Siapakah kira-kira orang itu? Bertanya panjang. Apakah kau mempunyai dugaan tentang orang yang aneh itu? Temunggul, desis Suwela, namun ia sendiri meragukan jawabannya. Memang mungkin. Tetapi apabila orang itu temunggul, maka ia pasti tidak akan menghilang sebelum kami menyapanya. Suwela mengangguk-anggukkan kepalanya. Kini ia mendapat suatu teka-teki yang tidak mudah ditebaknya, sulit untuk menebak, ia berdesis. Tidak ada ciri apapun yang dapat kita kenal. Panjang mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun ketika angin yang silir mengusap tubuhnya, mulailah terasa seolah-olah tulang-tulangnya telah terlepas sama sekali. Tubuhnya menjadi terlampau lemah sehingga terdengar suaranya lamat-lamat. Aku tidak kuat lagi untuk berdiri. Suwela mengangguk-anggukkan kepalanya. Tubuhnya sendiri menjadi demikian lemahnya, sehingga seakan-akan tidak mampu lagi menguasai anggota badannya. Tetapi ketika panjang merobohkan dirinya duduk di atas serumputan, terdengar suwela berkata agak keras, Obor. Aku melihat beberapa buah obor datang kemari. Dengan serta-merta panjang pun berdiri. Seakan-akan ia mendapat kekuatan baru untuk tegak di atas kedua kakinya. Ya obor. Siapakah mereka? Suwela menggeleng. Aku tidak tahu. Betapapun lemahnya namun kedua anak-anak muda itu berusaha untuk tetap berdiri. Mereka ingin mendapat bantuan untuk kembali ke kademangan. Mungkin seorang dapat membantunya berjalan, atau mungkin memapahnya. Mereka juga ingin membawa bukti bangkai-bangkai macam itu kembali ke kademangan. Tetapi mereka sama sekali sudah kehabisan kekuatan. Karena itu, kehadiran orang-orang dari kademangan akan dapat membantu mereka. Sejenak kemudian obor-obor itu pun menjadi semakin dekat. Suwela yang tidak sabar lagi tiba-tiba berteriak, Hi, siapa kau? Tidak terdengar jawaban. Tetapi obor-obor itu merambat lagi mendekati mereka berdua. Ternyata mereka adalah para peronda. Ketika mereka mendengar Raum Harimau yang dasyat, meskipun masih agak jauh dari pedesaan, maka mereka pun menjadi gelisah. Mereka tahu, bahwa Suwela dan Panjang sedang menjalankan masa pendadaran dengan menangkap Harimau. Karena itu, maka dengan tergesa-gesa mereka bersama-sama tujuh orang dengan senjata masing-masing berusaha mencari arah suara Raum Harimau itu. Seandainya Harimau itu telah bertemu dengan Suwela dan Panjang, bagaimana kah akhir dari pertemuan itu? Hi, teriak Suwela. Kami di sini. Obor-obor itu pun kemudian semakin dekat. Seorang yang berdiri di paling depan segera bertanya ketika mereka telah dekat. Bagaimana dengan kau berdua? Kemarilah, lihatlah tubuhku yang luka arang keranjang, meskipun tidak begitu dalam. Bagaimana dengan Harimau itu? Kemarilah, sahut Suwela. Obor-obor itu pun menjadi semakin dekat. Ketika orang yang terdepan telah berada di hadapan Suwela, dengan serta merta ia bergumam. Bukan main. Bukan main. Lukamu benar-benar arang keranjang Suwela. Suwela tidak menjawab. Tetapi nafasnya menjadi semakin tengah-engah. Dari luka-lukanya itu masih mengalir darah dan lubang-lubang kulitnya mengembun keringat. Para peronda itu pun kemudian mengerumuni Suwela dan Panjang yang hampir kehabisan tenaga. Di bawah sinarobor mereka melihat, luka-luka berjalur-jalur membujur lintang di tubuh kedua anak-anak muda itu. Pendadaran itu terlampau berat. Masih lebih baik menundukkan kuda liar itu daripada harus berkelahi melawan Harimau. Kuda liar itu tidak akan dengan sengaja membunuh. Tetapi Harimau ini, para peronda itu mengangguk-anggukan kepalanya. Salah seorang dari mereka tiba-tiba saja bertanya, lalu bagaimana dengan Harimau-Harimau itu sekarang? Suwela tidak menjawab. Tetapi dengan jarinya ditunjuknya ke arah dua ekor Harimau-Harimau yang sudah mati itu. Ketika para peronda itu melihat, mereka terlonjak. Hampir berbareng mereka berbesis. 2. Dua ekor Harimau Panjang mengangguk-anggukan kepalanya sambil berkata, kami berdualah yang hampir mati. Luar biasa. Kalian selamat, dan bahkan kalian mampu membunuh keduanya. Panjang menggelengkan kepalanya yang lemah. Dengan suara yang seakan-akan menyangkut kerongkongannya ia berkata, bukan kami. Hi para peronda itu terbelalak. Tanpa sesadar mereka memandangi suwela yang lesu. Dan suwela pun membenarkannya. Bukan kami. Lalu siapa? Nantilah aku akan bercerita kalau aku tidak mati kehabisan darah. Oh, para peronda itu baru sadar, bahwa mereka berhadapan dengan orang-orang yang luka arang keranjang. Karena itu, maka orang yang tertua di antara mereka segera berkata, Marilah kita cepat-cepat pulang. Papahlah keduanya. Keduanya agaknya sudah terlampau lemah. Maka dengan dibantu oleh dua orang masing-masing suwela dan panjang berjalan pulang ke kademangan. Kedua tangannya melingkar di bahu dua orang sebelah menyebelah, agar mereka tidak terjatuh di perjalanan. Sedang orang-orang yang lain berusaha menarik bangkai harimau itu untuk dibawa ke kademangan pula, meskipun agak terlampau berat. Suwela dan panjang hampir tidak sadar lagi ketika mereka berpapasan dengan beberapa orang lain, yang dengan cemas mencarinya pula. Mulut-mulut mereka menjadi serasa terlampau berat sehingga mereka sama sekali tidak menjawab sepatah katapun atas segala macam pertanyaan. Luka agak berat, salah seorang dari mereka yang memapahnya yang menjawab. Nanti saja, kalau ia sudah beristirahat. Sekarang kalian lebih baik membantu menyeret bangkai-bangkai harimau itu? Hi, ada berapakah harimau itu? Apakah lebih dari satu? Ada dua. Dua, dada mereka pun terguncang. Dua orang harus berkelahi melawan dua ekor harimau belang? Tidak ada jawaban. Mereka yang memapah Suwela dan panjang berjalan semakin cepat. Mereka berusaha secepat-cepatnya sampai di kademangan, agar keduanya dapat segera diobatinya luka-lukanya. Namun sebelum mereka memasuki regol kademangannya, kedua anak-anak muda itu telah menjadi pingsan. Di kademangan, beberapa orang yang dianggap mengerti tentang ilmu obat-obatan duduk dengan wajah yang tegang mengerumuni Suwela dan panjang. Temunggul duduk dengan gelisah. Kecemasan membayang di wajahnya. Setiap kali ia berdesah dan menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan hatinya. Bagaimana ia berbisik kepada salah seorang dari orang-orang yang sedang berusaha mengobati Suwela dan panjang itu. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan mereka segera sadar, temunggul menggigit bibirnya. Dipandanginya kedua tubuh yang berbaring diam itu. Terasa tubuhnya sendiri seakan-akan menjadi pedih oleh jalur-jalur bekas kuku harimau yang mengerikan itu. Aku tidak menyangka, bahwa ada sepasang harimau jantan dan betina, ia berkata kepada dirinya sendiri. Kalau terjadi sesuatu atas keduanya, maka akulah yang harus bertanggung jawab. Hatinya melonjak ketika tiba-tiba ia melihat panjang mulai bergerak-gerak. Perlahan-lahan anak muda itu membuka matanya. Nafasnya mulai berjalan agak teratur. Temunggul mendesak maju dan duduk di sisi panjang. Tetapi ia masih belum bertanya sesuatu. Agaknya panjang masih terlampau lemah. Ia akan segera baik, berkata salah seorang dari mereka yang ikut berusaha mengobatinya. Terima kasih, Desis Temunggul. Ki Demang dan Ki Jagabaya serta beberapa orang pemimpin kademangan itu, yang duduk beberapa langkah dari kedua tubuh yang terbaring itu pun menarik nafas, ketika mereka melihat panjang membuka matanya, dan sesaat kemudian suwala pun menjadi sadar pula. Mereka menjadi bertambah segar ketika pada bibir mereka diteteskan beberapa titik air. Sehingga wajah mereka yang sudah menjadi seputih kapas itu pun agak dijalari oleh warna darahnya yang mulai mengalir dengan teratur. Temunggul mengangkat kepalanya ketika ia mendengar ayam jantan berkokok untuk yang terakhir kalinya. Ketika ia memandang ke halaman, maka dilihatnya warna yang kemerah-merahan telah membayang pada dedaunan dan pepohonan. Hampir pagi, Desisnya. Kedua anak-anak itu telah berjuang melampaui kekuatan mereka yang wajar. Untunglah mereka selamat. Bahkan mereka berhasil membunuh kedua ekor harimau itu. Temunggul mengerutkan keningnya ketika ia mendengar seseorang yang duduk di belakangnya berdesis. Bukan mereka yang telah membunuh harimau itu. Hi, ia bertanya. Lalu siapa? Dan dari mana kau tahu? Suwala dan panjang sendirilah yang mengatakan ketika kami datang menengoknya. Sebelum mereka menjadi pingsan. Ya, tetapi siapa yang membunuh harimau itu? Apakah ada orang lain di antara mereka ketika kau datang? Orang itu menggeleng. Tidak. Tidak ada orang lain. Temunggul menjadi semakin tidak mengerti. Tetapi orang itu berkata, Nanti, bertanyalah kepadanya sendiri. Aku pun tidak sempat bertanya lagi, karena keduanya menjadi terlampau lemah. Temunggul menganggukan kepalanya. Baiklah, nanti aku akan bertanya kepada mereka. Temunggul kemudian meninggalkan peringgitan, langsung melintasi pendapat dan turun ke halaman. Udara yang sejuk telah membuatnya agak tenang. Namun apa yang dibayangkannya perkelahian antara kedua anak-anak muda itu ngeri sekali. Tetapi, ia bergumam. Siapakah orang yang disebut-sebut telah membunuh harimau itu? Tanpa sesadarnya temunggul itu pun kemudian berjalan menyelusuri jalan di muka kademangan itu tanpa arah. Sekali-kali ditengadahkannya wajahnya, memandangi jalur-jalurawan yang kemerah-merahan di langit yang biru. Ketika temunggul itu menuruni tebing bendungan, langkahnya tiba-tiba terhenti. Ia melihat sesosok bayangan berjalan perlahan-lahan menaiki tebing. Namun sejenak kemudian ia menarik nafas. Orang itu adalah Bramanti. Dari mana kau Bramanti? Bramanti tidak segera menjawab. Ditatapnya wajah temunggul yang masih membekas ketegangan yang mencekam jantungnya. Hi, dari mana kau bentaknya ketika Bramanti tidak segera menyaut? Oh, aku baru saja dari bendungan. Sepagi ini? Ya, perutku sakit. Tetapi bukankah matahari telah naik? Temunggul mengangguk-anggukan kepalanya. Dipandanginya Bramanti dengan sorot metu yang aneh. Dan tiba-tiba saja ia bertanya, Kenapa kau mandi terlampau pagi? Aku biasa mandi sepagi ini. Kalau tidak ke sungai, aku pun mandi di rumah. Sorot metu, temunggul menjadi semakin aneh. Dan dengan suara gemeter ia bertanya, Kenapa dadamu itu Bramanti? Dan lenganmu. Meskipun kau berusaha membersihkannya, tetapi aku masih dapat melihat bekas-bekas darah itu. Bramanti mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia tersenyum sambil menjawab, Oh, aku tergelincir dari pohon kelapa pagi tadi. Kau memanjat pohon kelapa pagi-pagi buta? Kini Bramantilah yang memandangi temunggul dengan sorot metu yang aneh. Dengan ragu-ragu ia menjawab, Kenapa kau heran temunggul? Bukankah sudah menjadi kebiasaan setiap orang yang menderas kelapanya, mengambil bambu di pagi-pagi buta? Temunggul menarik nafas dalam-dalam. Kau neres juga? Ya, sekadar meringankan beban ibu. Kelapa kami terlampau cukup, sehingga aku menyisihkan tiga batang untuk aku ambil gulanya. Temunggul tidak menjawab lagi. Dipandanginya jalur-jalur merah di dada dan lengan Bramanti. Namun kemudian ia berkata, Seharusnya kau malu kepada dirimu sendiri sebagai seorang laki-laki. Kenapa bertanya Bramanti? Hari ini suwala dan panjang terbaring di peringgitan kademangan dengan jalur-jalur merah di dada, punggung dan lengannya seperti jalur merah di tubuhmu itu. Tetapi jauh lebih banyak dan dalam. Pertanyaanmu itu menyatakan kebohonganmu. Bukankah menjadi kepuasan, bahwa keduanya harus menangkap seekor harimau? Nah, harimau itulah yang telah membuat jalur-jalur merah di tubuh mereka. Nanti apabila jalur-jalur itu telah sembuh dan membekas di kulitnya, mereka akan berkata dengan bangga, bahwa jalur-jalur itu adalah bekas luka yang ditimbulkan oleh kuku-kuku harimau. Sedang kau pun agaknya akan berbangga mengatakan, bahwa jalur-jalur di dadamu itu adalah bekas geseran batang kelapa. Bramanti tidak menjawab, tetapi ia menundukkan kepalanya sambil menggigit bibirnya. Kalau kau tidak pingsan melihat darah, tengoklah mereka di kademangan. Bramanti menarik nafas, jawabnya, sebenarnya aku ingin menengoknya. Tetapi aku masih takut, kalau-kalau kehadiranku akan menimbulkan persoalan lagi seperti pada saat pendedaran itu. Huh, kemunggul mencibirkan bibirnya. Kau memang tidak pantas untuk menjadi anggota keluarga kami, laki-laki kademangan ini. Sebelum Bramanti menjawab, kemunggul telah meneruskan langkahnya turun ke bendungan. Bramanti menarik nafas dalam-dalam. Tanpa sesadarnya dirabanya jalur-jalur merah di dadanya. Perlahan-lahan ia berdesis. Ibu pun pasti akan bertanya, kenapa jalur-jalur ini telah tergores di dadaku. Dan ibu pasti akan berkata, lain kali jangan memanzat terlampau pagi. Sekali lagi Bramanti berpaling memandangi temunggul yang telah turun ke air. Kemudian diayunkannya kakinya berjalan pulang ke rumahnya. Ternyata dugaan tidak salah. Ibunya menjadi cemas melihat jalur-jalur di dadanya itu. Tidak apa-apa, berkata Bramanti. Dengan getah melandingan dicampur dengan kunyahan daunnya, segera luka-luka kecil ini akan sembuh. Dan nasihat yang dinanti-nantikannya itu di ucapkan oleh ibunya pula. Lain kali jangan memanjat terlampau pagi. Tunggulah sampai embun mulai menguap. Dan Bramanti pun telah menyediakan jawabannya pula. Baik bu. Nah, berkata ibunya. Minumlah selagi masih panas. Bramanti pun kemudian berjalan dengan kepala tunduk, masuk ke dapur. Perlahan-lahan ia duduk di sebuah balai-balai bambu. Sejenak dipandanginya semangkuk air panas, dan seongguk gula kelapa. Kemudian tangannya pun terjulur meraih mangkuk itu. Ketika ia mengangkatnya, tangan itu tertegun. Dipandanginya air hangat itu sejenak. Keningnya berkerut ketika tiba-tiba saja kenangannya meloncat kepada seorang gadis yang ditemuinya pertama-tama ketika ia datang kembali ke padukuhannya. Bramanti menarik nafas dalam-dalam. Wajah gadis itu seakan-akan membayang di dalam mangkuknya. Tiba-tiba Bramanti menggeleng-gelengkan kepalanya. Diteguknya air hangat itu sambil berdesis di dalam hatinya, temunggul telah mendorong aku untuk selalu mengenang wajah itu. Sebenarnya aku tidak menaruh perhatian sama sekali. Bramanti menggigit bibirnya. Dicobanya untuk mengusir bayangan yang telah mulai mengganggunya itu. Aku sudah mulai mencari perkara, ia berkata di dalam hatinya. Aku telah banyak sekali berkorban. Aku telah merendahkan diriku dengan menahan hati sekuat-kuat tenagaku. Penghinaan di arna pendadaran itu adalah pengorbanan yang tiada taranya dari seorang laki-laki. Kalau kemudian aku terlibat dalam persoalan seorang gadis dan langsung berhadapan dengan temunggul, maka pengorbanan itu akan sia-sia. Karena itu, maka Bramanti pun berusaha untuk tetap dapat mempergunakan nalarnya tanpa membiarkan perasaannya mengembara menyusuri langit. Tanpa sesadarnya Bramanti meraba jalur-jalur merah di dadanya. Ia merasa sesuatu bergetar di dadanya ketika terasa jalur-jalur itu menjadi pedih. Jalur-jalur di tengkuk dan punggungnya masih belum sembuh, dan kini ditambah lagi jalur-jalur baru di dadanya meskipun jalur-jalur di dada itu tidak ditimbulkan oleh pukulan cambuk pada tengkuk dan punggungnya. Hem, Bramanti berdesah. Aku tidak dapat membiarkan mereka disayat-sayat oleh harimau itu. Mereka baru sekadar menjalani pendadaran. Namun kemudian ia mengeram, bersetan dengan anak-anak Candi Sari yang gila dan sombong. Mereka merasa diri mereka terlampau kuat dan tangguh. Suatu sikap yang berbahaya. Tetapi mereka sama sekali tidak berani berbuat apa-apa menghadapi orang yang menyebut dirinya panembahan sekar jagad. Sementara itu anak-anak muda Kademangan Candi Sari berdatangan seorang demi seorang kehalaman rumah Kidemang setelah mereka mendengar berita tentang kedua kawan mereka suola dan panjang. Sebagian dari mereka menjadi cemas, dan bahkan ada yang merasa, bahwa care yang dipergunakan oleh temunggul itu terlampau berbahaya. Apalagi di hari-hari mendatang, care itu tidak dirubah, maka korban-korban yang tidak berarti masih akan berjatuhan. Setelah beberapa orang mengalami cedera dalam pendadaran, dan bahkan ada yang menjadi cacat untuk seumur hidupnya karena terjatuh dari punggung kuda yang binal, maka kini suola dan panjang hampir saja mati terbunuh. Tetapi mereka hanya berani menyatakannya di dalam hati masing-masing. Ada satu dua orang yang memperkatakan soal itu tetapi tidak seorang pun yang berani mengatakannya langsung kepada temunggul. Temunggul sendiri merasa menyesal, berkata salah seorang dari anak-anak muda itu. Kawannya berbicara mengangguk-anggukan kepalanya. Dengan sudut matanya dipandangnya beberapa anak muda yang telah diterima menjadi anggota pengawal. Mereka lebih senang apabila pendadaran dilakukan dengan care yang lebih berat. Tentu, semakin banyak yang jatuh, mereka menjadi semakin bangga akan kedudukannya. Keduanya mengangguk-anggukan kepala mereka. Tetapi mereka menjadi terdiam ketika seorang anggota pengawal lewat di depan mereka. Keduanya hanya dapat memandangi ciri dari anggota pengawal itu. Sedang pengawal itu sendiri mengusap-usap dagu mereka. Seleret baris merah pada ujung lengan baju mereka. Ketika pendapat kademangan itu menjadi penuh, maka beberapa orang terpenting di antara mereka diperkenankan masuk. Tujuh orang di antara mereka segera memasuki peringgitan dan duduk di atas sehelai tikar, dekat di samping suola dan panjang berbaring. Dimana temunggul bertanya salah seorang dari mereka. Baru saja pergi, jawab yang lain. Baru saja? Beberapa saat yang lalu. Ia menunggui keduanya yang luka-luka itu. Baru ketika mereka sudah sadar temunggul keluar ruangan ini. Entah, ia pergi kemana. Anak-anak muda itu mengangguk-anggukan kepala mereka. Tetapi mereka sudah tidak terlampau cemas lagi, karena suola dan panjang telah menjadi bertambah segar setelah mereka menelan masing-masing sebutir telur mentah. Bagaimana keadaanmu bertanya salah seorang dari mereka yang duduk di samping suola dan panjang. Suola menarik nafas dalam-dalam. Katanya perlahan, sudah baik. Aku sudah menjadi bertambah baik. Syukur. Tetapi bagaimanakah yang terjadi sebenarnya? Jangan terlampau banyak berbicara lebih dahulu. Potongki demang yang masih saja duduk di samping kijagabaya dan beberapa bahu kademangan yang lain. Oh, anak muda yang bertanya itu pun mengangguk-anggukan kepalanya. Ditatapnya wajah suola dan panjang yang masih sangat pucat, meskipun sudah agak tampak segar. Tetapi ia tidak bertanya-tanya lagi. Peringgitan itu pun kemudian menjadi sepi. Hanya desah nafas sajalah yang terdengar bersahut-sahutan. Sekali-kali satu dua orang dari mereka yang berusaha mengobati kedua anak-anak muda yang terluka itu mengangguk-anggukan kepala mereka. Dari wajah mereka dapat dibayangkan bahwa mereka berpengharapan sepenuhnya untuk dapat mengatasi kesulitan dari kedua anak-anak muda ini. Serentak mereka berpaling ketika pintu peringgitan itu terbuka. Mereka melihat temunggul melangkah masuk dengan wajah yang suram. Ia tertegun sejenak di muka pintu, namun kemudian ia melangkah terus dan duduk pula di samping suola. Kau sudah menjadi semakin baik, desisnya. Suola mengangguk kecil. Kemudian kepada Ki Demang temunggul berkata, Ki Demang, apakah suola sudah mengatakan tentang dirinya? Ki Demang menggelengkan kepalanya, Belum. Aku melarang ia berbicara terlampau banyak. Tidak terlampau banyak. Aku hanya ingin mendengar tentang harimau itu. Bertanyalah. Apakah kau sudah dapat bercerita tentang harimau itu? Bertanya temunggul. Suola menarik nafas dalam-dalam, kemudian dengan kata-kata yang patah-patah ia menceriterakan apa yang telah terjadi atas mereka berdua. Setiap kepala mereka yang berbeda di dalam peringgitan itu teranggup. Dan kemudian terdengar temunggul bertanya, Apakah kau tidak dapat menduga, siapakah yang telah menolongmu? Semula aku menyangka, bahwa kaulah yang telah melakukannya. Temunggul mengerutkan keningnya. Tetapi ia terpaksa mengakui bahwa ia sama sekali tidak melakukannya. Sambil menggelengkan kepalanya ia berkata, Bukan aku. Kalau bukan kau, maka kami tidak dapat mengatakan, siapakah orang itu? Temunggul mengangguk-anggukan kepalanya. Namun peristiwa itu merupakan peristiwa yang besar bagi dirinya dan bagi kademangan Candi Sari. Ia sendiri dan bahkan mungkin di seluruh kademangan ini, tidak ada yang dapat membunuh seekor harimau belang yang sebesar itu seorang diri hanya dengan pisau belati seperti yang dilihat oleh panjang dan suwela. Siapakah orang itu? Pertanyaan itu selalu mengganggunya. Apakah mungkin orang yang menamakan diri panembahan sekar jagad? Tetapi apakah kepentingannya ia menolong suwela dan panjang? Menilik sikap orang-orangnya, maka panembahan sekar jagad pasti akan membiarkan suwela dan panjang mati di cabik-cabik harimau lapar itu. Namun, kemungkinan itu masih ada. Mungkin panembahan sekar jagad sendiri tidak sejahat orang-orangnya. Temunggul mengerutkan keningnya ketika ia mendengar panjang yang berbaring di samping suwela itu berdesis lambat, seakan-akan aku pernah mendengar suara orang itu. Siapa bertanya Temunggul dengan serta-merta? Sayang, aku lupa. Apabila pada suatu ketika aku bertemu dengan seseorang yang suaranya serupa, aku akan dapat menyebutkannya. Temunggul mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia tetap tidak dapat menduga. Siapakah orang itu? Siapakah yang telah menolong suwela dan panjang dari kuku-kuku harimau yang ganas itu? Namun, meskipun seseorang telah menolongnya, tetapi keduanya telah dianggap telah memenuhi syarat, karena mereka berdua telah berhasil membunuh salah seekor dari sepasang harimau itu, sehingga dengan demikian suwela dan panjang akan dapat diterima menjadi anggota pengawal kademangan. Kalian akan segera diwisuda apabila kalian telah sembuh, berkata Temunggul untuk membesarkan hati kedua anak-anak muda itu. Kalian akan segera menjadi anggota pengawal. Kali ini penerimaan atas kalian pasti harus agak berbeda dengan di saat-saat lampau. Karena kalian telah melampaui suatu saat yang paling menegangkan. Sayang, bahwa kami tidak dapat mengerti siapakah yang telah menolong kalian. Seandainya demikian, maka orang itu pun harus diundang pula. Ia akan dapat menjadi anggota kehormatan, karena orang itu pasti berada setidak-tidaknya sejajar dengan para anggota pengawal. Bahkan melampauinya. Pada suatu saat kau akan menemukannya, desis panjang. Suara itu tidak akan aku lupakan pada saat ia meloncati punggung harimau itu. Mudah-mudahan, jawab Temunggul. Mudah-mudahan kau dapat menemukannya. Dengan demikian akan terungkatlah suatu kekuatan yang terpendam di kademangan ini. Panjang tidak menjawab lagi. Kepalanya masih terasa pening, sehingga ia tidak sempat mengingat-ingat lebih lanjut. Hanya kadang-kadang saja timbul suatu persoalan di dalam hatinya. Betapapun ia mencoba mengingkari. Suara itu benar-benar pernah didengarnya. Suara seseorang yang tidak mungkin mampu melakukannya. Tetapi seolah-olah ia yakin bahwa suara itu adalah suaranya. Mungkin pelingakulah yang sudah tidak wajar lagi, atau dalam kekalutan pikiran waktu itu, aku tidak dapat mendengarnya dengan baik. Sehingga timbulah kesalahan dugaan itu, berkata Panjang di dalam hatinya. Namun kemudian. Tetapi seandainya orang itu, kenapa? Apakah keberatanku? Tetapi Panjang tidak mengatakan perasaan dan dugaan-dugaan itu kepada siapapun. Ia yakin bahwa anak-anak itu akan mentertawakannya. Sejenak kemudian, maka anak-anak muda yang menengok mereka yang terluka itu pun meninggalkan ruang peringgitan yang menjadi terlampau panas. Dari mulut ke mulut cerita itu berkembang. Dan pertanyaan tentang bayangan kehitam-hitaman yang menerkam harimau dan membunuhnya itu pun berkembang pula. Suwala dan Panjang, yang merasa keadaannya telah menjadi semakin baik, minta kepada Kiedemang untuk pulang saja ke rumah masing-masing. Di rumah mereka akan menjadi lebih tentram dan mudah-mudahan dengan demikian menjadi lebih cepat sembuh. Kiedemang, para pemimpin kademangan yang lain dan temunggul tidak merasa keberatan atas permintaan itu. Karena itu, maka mereka pun segera menyiapkan sebuah pedati untuk membawa keduanya pulang ke rumah masing-masing. Yang mula-mula diantar pulang adalah Suwala, kemudian baru Panjang. Perlahan-lahan pedati itu berjalan dengan tenangnya di atas tanah berbatu-batu, sehingga gemeretak rodanya telah membangunkan anak-anak yang sedang tidur di pangkuan ibunya, di bawah pepohonan rindang di halaman. Beramanti yang sedang duduk di bawah sebatang pohon sawop pun mengangkat wajahnya. Jarang sekali sebuah pedati lewat di jalan di muka halaman rumahnya. Karena itu, tanpa sesadarnya ia berdiri dan berjalan ke regol untuk melihat apakah yang telah diangkut di dalam pedati itu. Anak muda itu terkejut ketika ia melihat beberapa anak-anak muda berjalan di sisi pedati itu. Dengan hati yang berdebar-debar ia kemudian masuk kembali ke dalam regol rumahnya, supaya tidak menimbulkan persoalan yang tidak dikehendakinya. Meskipun demikian ia tetap berdiri di balik pintu kalau-kalau ia dapat mengintip, apakah yang ada di dalam pedati itu? Tanpa disangka-sangka, tiba-tiba Panjang yang terluka berdesis. Berhenti. Berhenti sebentar. Pedati itu pun segera berhenti. Anak-anak muda yang mengikuti pedati itu pun segera mendekat dan berkerungun di sekeliling Panjang yang berbaring di dalam pedati. Kenapa kau berhenti di sini Panjang? Bertanya salah seorang anak muda. Panjang berdesis. Kemudian katanya, tolong, panggil Bramanti. Untuk apa kau panggil anak itu? Tolonglah, panggil Bramanti. Bramanti yang berdiri di balik pintu, mendengar pula percakapan itu, sehingga dadanya pun menjadi berdebar-debar. Apakah kau memerlukannya bertanya anak muda yang lain? Ya, aku memerlukannya. Kau ingin mencambuknya seperti suola di arena? Tolong, panggilkan anak itu. Dua orang anak-anak muda kemudian melangkah masuk regol. Mereka terkejut ketika mereka menjumpai Bramanti sudah berada di balik pintu. Hi, kau mengintip kami ya bertanya salah seorang dari kedua anak-anak muda itu. Bramanti menggelengkan kepalanya. Bukan maksudku. Aku memang tertarik kepada sebuah pedati yang lewat di jalan ini. Kedua anak-anak muda itu saling berpandangan. Kemudian yang seorang bertanya, apakah anehnya pedati lewat di jalan ini, dan apakah yang menarik? Bramanti tidak menjawab. Ketika matanya membentur tetapan mati anak muda itu cepat-cepat digesarnya pandangannya. Kenapa anak muda itu mendesak? Biasanya pedati-pedati lewat di jalan sebelah desa. Apa salahnya mengambil jalan ini untuk pergi ke rumah panjang? Bramanti mengerutkan keningnya. Kemudian ia bertanya, apakah panjang ada di dalam pedati itu? Ya, ia terluka semalam dalam pendadaran. Nah, sekarang kau dipanggilnya. Aku, bertanya Bramanti. Ya, kau. Kenapa aku? Jangan ribut. Datanglah kepadanya, kau akan tahu kenapa panjang memanggilmu. Bramanti ragu-ragu sejenak. Dan karena ia tidak beranjak dari tempatnya maka hampir bersamaan kedua anak-anak muda itu berkata, cepat. Bramanti tidak dapat menolak lagi. Dengan ragu-ragu ia melangkah keluar gol. Ketika ia memandang berkeliling maka dilihatnya beberapa anak-anak muda menatapnya dengan pandangan aneh. Panjang ada di dalam pedati itu, desis salah seorang dari anak-anak muda itu. Bramanti melangkah mendekat. Dengan ragu-ragu pula ia menjengukkan kepalanya dari arah belakang pedati itu. Dilihatnya panjang berbaring di dalamnya, bersandar setumpuk jerami kering. Hi, kau kah itu Bramanti? Bertanya panjang dengan suara yang masih lemah. Apakah kau heran karena aku memanggil kau bertanya panjang pula? Dan sekali lagi Bramanti menganggukan kepalanya. Apakah kau tidak datang ke kademangan pagi tadi? Panjang bertanya pula, dan kali ini Bramanti menggelengkan kepalanya. Panjang menarik nafas dalam-dalam. Sejenak ia terdiam, namun tiba-tiba ia bertanya, Dimanakah kau semalam Bramanti? Bramantilah yang kemudian termenung. Ia mengangkat wajah ketika panjang bertanya sekali lagi, Dimana? Bramanti tidak dapat berbuat lain. Ia harus menjawab pertanyaan itu betapapun singkatnya. Maka jawabnya pendek. Di rumah. Panjang mengerutkan keningnya. Tetapi jawaban itu belum cukup meyakinkannya. Karena itu ia bertanya lagi, Bramanti, kenapa kau tidak datang ke kademangan pagi tadi, ketika hampir setiap anak-anak muda datang ke sana menjenguk aku dan sualah? Apakah kau masih mendendam? Maksudku, bukan karena kematian ayahmu, tetapi karena perlakuan sualah di arena? Bramanti menggeleng-gelengkan kepalanya. Tetapi ia terpaksa menjawab pula dengan kata-kata, tidak panjang. Sama sekali tidak. Aku tidak mendendam. Tetapi justru aku takut kalau kehadiranku akan dapat menumbuhkan persoalan baru lagi bagiku. Panjang mengerutkan keningnya. Dicobanya untuk meyakinkan dirinya, bahwa suara itu adalah suara yang didengarnya semalam. Namun demikian Panjang masih tetap ragu-ragu. Tekanan kata-katanya agak berbeda meskipun Panjang dapat menduga, bahwa semalam kata-kata itu diucapkan dalam keadaan tergesa-gesa. Namun tiba-tiba Panjang itu mengangkat kepalanya. Betapapun lemahnya, namun ia mencoba untuk bangkit dan bersandar pada kedua tangannya. Dengan dada yang berdebar-debar ia memandang dada Bramanti yang digarisi oleh jalur-jalur merah. Dengan serta-merta Panjang bertanya, kenapa dadamu itu Bramanti? Bramanti tidak segera menjawab. Diamat-amatinya kemudian ia berkata, Aku tergelincir pagi tadi, ketika aku mengambil bumbung legen dari batang kelapa itu. Apakah kau tidak berbohong Bramanti? Kenapa aku mesti berbohong? Apakah keuntunganku? Dan jalur-jalur di lengan dan tengkukmu itu, Bramanti menarik nafas dalam-dalam. Desahnya, karena kebodohanku. Inilah akibat cambuk suola kemarin. Panjang mengangguk-anggukan kepalanya. Namun dugaannya masih juga terpanjang di dalam hatinya. Bahwa suara bayangan hitam semalam pernah didengarnya. Apalagi ketika ia melihat jalur-jalur di dada Bramanti itu. Namun Panjang masih tetap ragu-ragu. Baik Bramanti, berkata Panjang kemudian, Aku hanya ingin berbicara denganmu. Mungkin kau tahu maksudku, Tetapi mungkin pula sama sekali tidak. Aku kira sebaiknya kau berterus terang apabila kau mengerti maksud pembicaraan ini. Tetapi Panjang menjadi kecewa ketika Bramanti menggelengkan kepalanya sambil berkata, Aku tidak tahu maksudmu Panjang. Panjang menggigit bibirnya. Kemudian dia letakannya kepalanya di atas jerami kering itu kembali sambil berkata, Baiklah. Terima kasih Bramanti. Kemudian kepada kawannya yang mengemudikan pedati itu ia berkata, Marilah, kita berjalan lagi. Temunggul akan mengunjungi aku di rumah setelah ia datang ke rumah suwela. Bahkan mungkin sekarang temunggul sudah berada di rumahku. Pedati itu kemudian berjalan lagi dengan suaranya yang berderak-derak di atas jalan yang berbatu-batu. Semakin lama semakin jauh. Sekali-kali anak-anak muda yang berjalan di sisi pedati itu masih juga berpaling memandangi wajah Bramanti yang tegang, yang masih saja berdiri di tengah jalan. Hem, Bramanti menarik nafas dalam sekali. Namun sejenak kemudian ia melangkah masuk ke dalam regol halamannya. Perlahan-lahan ia bergumam, cerdik juga panjang itu. Ah, desahnya kemudian, aku tidak peduli apa yang terjadi atasnya. Lebih baik aku tidak mengetahui apa-apa daripada melibatkan diri dalam kesulitan yang mungkin sulit terkendali untuk seterusnya. Tetapi Bramanti tidak dapat berbuat demikian. Setiap kali ia masih juga memperhatikan perkembangan yang terjadi di kademangan Candi Sari. Bahkan kadang-kadang terlalu sulit baginya untuk tidak ikut memikirkan persoalan-persoalan yang menyangkut kademangannya. Namun bagaimanapun juga Bramanti tetap berusaha untuk tidak mencampurinya secara langsung. Sementara itu suola dan panjang berangsur-angsur menjadi baik kembali. Keduanya sudah dapat berada di lingkungan anak-anak muda lagi, meskipun masih harus tetap berhati-hati dengan luka-lukanya. Geseran-geseran kecil saja akan dapat membuat luka-luka itu berdarah lagi. Namun untuk tetap tinggal di rumah, agaknya terlalu menjemukan bagi kedua anak-anak muda itu. Yang mengherankan bagi Bramanti setelah peristiwa sepasang harimau itu, panjang kadang-kadang ke rumahnya tanpa maksud tertentu. Berbeda dengan anak-anak muda yang lain. Panjang bersikap jauh lebih baik kepadanya. Meskipun kemudian panjang tidak pernah memperkatakan harimau itu lagi, tetapi ia masih tetap berkunjung ke rumah Bramanti apabila lewat jalan di depan regol halaman rumah itu. Kau terlampau menyendiri Bramanti, berkata panjang. Bukan maksudku, jawab Bramanti. Tetapi kau tahu, akibat yang harus terjadi apabila aku datang di antara mereka. Aku selalu mengalami gangguan-gangguan yang dapat membuat aku hampir kehilangan akal. Kadang-kadang timbul niatku untuk pergi lagi dari kademangan ini. Tetapi aku tidak dapat meninggalkan ibu yang semakin tua, dan juga aku harus menunggui tanah ini, tanah warisan. Panjang mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian katanya, kami anak-anak muda Candi Sari, masih dibayangi oleh cerita tentang kematian ayahmu, sehingga mula-mula kami bercuriga, kalau-kalau kau ingin melepaskan dendam. Sudah aku katakan. Aku tidak akan melakukannya. Karena itu, kau harus telatan. Setiap kali kau datang ke kademangan dan berkumpul dengan kawan-kawan yang lain. Pada suatu saat mereka akan melupakannya dan kau akan menjadi keluarga kami kembali seperti pada masa kanak-kanak. Bramanti mengangguk-anggukan kepalanya. Aku akan mencoba. Mudah-mudahan aku berhasil. Tetapi apabila setiap kali aku mengalami perlakuan yang kasar, mungkin aku terpaksa meninggalkan kademangan ini lagi. Panjang memandangi wajah Bramanti dengan penuh keraguan-keraguan. Tetapi ia tidak segera dapat mengambil kesimpulan. Dan sejenak kemudian ia berkata, Bramanti, dua hari lagi, aku dan Sula akan diterima dengan resmi menjadi anggota pengawal kademangan ini. Dengan demikian aku sudah berhak memakai baris merah pada kedua ujung lengan bajuku. Aku mengucapkan selamat panjang, jawab Bramanti yang kemudian bertanya. Apakah kehususan dari anggota pengawal itu dari anak-anak muda yang lain? Sebenarnya justru kewajiban kamilah yang menjadi lebih banyak. Kami harus berdiri di depan apabila terjadi sesuatu dengan kademangan ini. Bramanti mengangguk-anggukan kepalanya. Sejenak ia dicengkam oleh keraguan-keraguan untuk mengatakan isi hatinya. Namun kemudian terucapkan juga, Panjang, bagaimana pendapatmu tentang panembahan Sekar Jagat sebagai seorang anggota pengawal? Seleret warna merah memercik di wajah Panjang. Namun kemudian wajah itu menjadi tenang kembali. Kenapa kau bertanya tentang panembahan Sekar Jagat bertanya Panjang? Bukankah setiap kali ia datang ke kademangan ini untuk merampas hak milik rakyat di kademangan ini? Semakin lama menjadi semakin berani. Apakah itu bukan termasuk kewajiban dari anggota pengawal dan bahkan setiap laki-laki di kademangan ini? Panjang mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, kau benar. Tetapi siapa yang dapat menjamin bahwa dengan demikian kademangan ini justru tidak akan dihancurkannya? Apakah kita yakin bahwa kita akan dapat melawan seluruh kekuatan panembahan Sekar Jagat yang menurut pendengaran kami memiliki kekuatan sepasukan orang-orang yang sukar dicari tandingannya? Bramanti tidak menyahut lagi. Ia hanya mengangguk-anggukan kepalanya saja. Untuk sementara kita tidak dapat berbuat apa-apa atas anak-anak panembahan Sekar Jagat itu, berkata panjang kemudian. Dan aku kira kita tidak usah memikirkannya. Ki Jagabaya pasti akan membuat perhitungan-perhitungan yang baik apabila saatnya tiba. Ya, Bramanti mengangguk-anggukan kepalanya. Datang sajalah dua hari lagi di kademangan. Aku takut, panjang. Aku takut kalau peristiwa di arna pendadaran itu terulang lagi. Panjang mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, penerimaan secara resmi itu dilakukan pada malam hari. Kau akan mendapat kesempatan cukup untuk melindungi dirimu di antara para penonton yang lain. Menurut rencana penerimaan kami berdua kali ini akan menjadi lebih meriah dari waktu-waktu lampau karena peristiwa sepasang harimau yang hampir mengambil nyawaku itu, seandainya tidak ada seseorang yang menolong kami. Bramanti tidak menyaut. Hanya kepalanya sajalah yang terangguk-angguk. Kau akan dapat melihat kemeriahan kademangan ini, meskipun kami selalu merasa dibayangi oleh panembahan Sekar Jagat. Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya. Mudah-mudahan aku mempunyai keberanian untuk melihat. Kau akan melihat gadis-gadis kademangan ini menari dan berdendang, panjang berhenti sejenak, lalu. Apakah kau sudah mengenal sekuntum bunga di antara gadis-gadis di kademangan ini? Seorang penari yang tidak ada bandingnya. Bramanti menggelengkan kepalanya. Belum, jawabnya. Tentu sudah kau kenal di masa kanak-kanak. Siapa? Namanya Ratri. Oh, tiba-tiba saja Bramanti berdesir. Namun ia berusaha untuk melenyapkan segala macam kesan di wajahnya. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya ia menjawab, Ya, aku memang sudah menenalnya. Bukankah Ratri bakal istri temunggul itu yang kau maksud? Hi panjang mengerutkan keningnya, siapa yang mengatakan bahwa Ratri bakal istri temunggul? Oh, Bramanti tergagap. Maksudku, bukankah mereka telah berjanji untuk kemudian hidup bersama-sama? Tiba-tiba panjang tertawa. Katanya, kau salah. Mungkin kau pernah melihat Temunggul berjalan mengikuti Ratri. Tetapi mereka sama sekali belum membuat hubungan apapun. Temunggul sendiri berkata kepadaku, akhirnya Bramanti berkata terus terang. Suara tertawa panjang menjadi semakin keras, sehingga perutnya berguncang-guncang. Temunggul hanya bergurau, katanya. Tetapi dengan sungguh-sungguh Bramanti menjawab. Temunggul tidak pernah bergurau dengan aku. Ia mengatakannya dengan wajah yang tegang. Kenapa tiba-tiba saja hal itu dikatakan kepadamu, bertanya panjang. Bramanti terdiam. Ia menjadi bingung untuk menjawab. Sehingga katanya demikian, aku kurang menyadari waktu itu, apakah sebabnya tiba-tiba saja Temunggul mengatakannya. Itu suatu lelucon yang baik bagi kami. Bramanti tiba-tiba memotong. Jangan. Jangan kau tanyakan kepada Temunggul. Baiklah. Aku tidak akan mengatakannya. Tetapi barangkali kau perlu mendengar juga, bahwa Temunggulah yang tergila-gila kepada gadis itu. Gadis itu sendiri sama sekali tidak tahu menahu. Seandainya ia tahu, ia sama sekali tidak menaruh perhatian atasnya, meskipun di antara anak-anak muda di kademangan ini Temunggul adalah seorang yang paling unggul. Unggul dalam segala hal. Bramanti mengangguk-anggukan kepalanya. Desisnya, lalu anak muda yang manakah yang akan dicarinya? Entahlah, jawab panjang, kalau ia tahu, mungkin anak muda yang menolongku itulah yang dicarinya. Ah, Bramanti berdesah. Tetapi kemudian ia tersenyum. Apakah Ratri mengenal orang yang menolongmu? Dan apakah kau yakin bahwa yang menolongmu itu seorang anak muda, dan bukan seorang yang telah melampaui setengah abad? Panjang tertawa. Namun kemudian ia berdiri sambil berkata, Ah, aku akan lupa waktu bila aku berbicara tentang Ratri. Pergi sajalah dua hari lagi ke kademangan. Gadis itu pasti akan menari. Mungkin Tari Kirana dan Panji, tetapi mungkin juga yang lain, yang dipetik dari kisah Mahabharata atau kisah-kisah yang lain. Bramanti menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya, akan aku coba kalau aku cukup mempunyai keberanian. Panjang mengangguk-anggukan kepalanya, kemudian katanya, Baiklah. Sekarang aku minta diri. Panjang pun kemudian meninggalkan halaman rumah Bramanti, sementara Bramanti kembali meletakkan dirinya duduk di bawah sebatang pohon sawo yang rindang. Anak muda itu tidak menyadari, bahwa ibunya mengintip dari celah-celah pintu rumahnya. Sambil mengelus dada perempuan tua itu berkata kepada dirinya sendiri. Syukurlah. Agaknya Bramanti telah mendapat seorang teman. Dua hari kemudian, kademangan Candi Sari menjadi sibuk. Setiap orang telah memperkatakan masa-masa penyerimaan suwala dan panjang yang lebih meriah dari masa-masa sebelumnya, karena masa-masa yang menegangkan yang telah dialami oleh kedua anak-anak muda itu. Ketika matahari merendah di ujung langit, maka kademangan menjadi semakin ramai. Anak-anak sudah mulai berdatangan. Mereka berlari-lari di halaman sambil berteriak-teriak. Seolah-olah dunia bagi mereka adalah ajang kegembiraan, tanpa kesulitan dan tanpa keprihatinan. Angin senja yang silir telah menggerakkan daun-daun nyur yang hijau kemerah-merahan oleh sinar matahari yang masih tersangkut. Seakan-akan ikut menari-nari dalam kegembiraan yang menyeluruh di kademangan Candi Sari. Semakin rendah matahari, halaman kademangan menjadi semakin meriah. Ketika warna-warna hitam telah mulai menyaput halaman itu, maka lampu-lampu dan obor-obor pun mulai dinyalakan orang. Anak-anak menjadi semakin ramai berlari-lari sembunyi-sembunyian. Satu-satu anak-anak muda telah mulai berdatangan pula. Bahkan orang-orang tua dan perempuan-perempuan yang ingin melihat kemeriahan yang jarang-jarang diselenggarakan. Temunggul dan beberapa orang yang berkewajiban menyelenggarakan malam keramaian itu telah menjadi sibuk mengatur segala sesuatunya. Mereka harus menempatkan dan mengatur tempat-tempat duduk dan tempat-tempat upacara penerimaan. Sedang seperangkat gelamelan telah diatur pula di bagian depan. Sementara itu di gandok sebelah timur, para penari telah sibuk memilih pakaian yang akan mereka pakai. Sejenak kemudian mereka pun telah mulai berhias. Di antara mereka terdapat seseorang penari yang paling dikagumi di kademangan itu, Ratri. Ratri sendiri, meskipun ia menyadari kelebihannya dari kawan-kawannya, namun sebenarnya ia tidak ingin sama sekali mendapat sanjungan yang berlebih-lebihan. Sebagai seorang gadis ia memang berbangga di dalam hati. Tetapi ia justru cemas akan kelebihan-kelebihan yang ada padanya. Kelebihan-kelebihan itu akan sangat menarik perhatian orang. Apalagi anak-anak muda. Dengan demikian maka kelebihan-kelebihan yang ada padanya itu akan dapat menyerapnya ke dalam kesulitan. Ketika gelap malam telah menyelubungi kademangan Candi Sari, maka upacara penerimaan kedua anak-anak muda itu pun segera dimulai. Temunggul bersama Ki Demang dan Ki Jagabaya telah siap untuk mengucapkan kata-kata penerimaan dan memberikan baju yang rejelerat merah di kedua ujung lengannya. Tetapi upacara itu sendiri sama sekali tidak menarik bagi anak kecil. Mereka bersungut-sungut ketika anak-anak muda, kakak-kakak mereka bertepuk tangan menanggapi upacara itu. Yang ditunggu oleh anak kecil adalah berbagai macam pertunjukan. Dan bahkan sebagian anak-anak muda pun mengharap agar upacara itu pun segera selesai, agar mereka segera dapat menyaksikan berbagai macam tari-tarian. Terutama tarian yang akan dibawakan oleh ratri. Tepuk tangan seolah-olah meruntuhkan langit ketika upacara penerimaan itu sudah selesai. Suwala dan panjang kini telah berhak memakai baju-baju yang berciri anggota pengawal kademangan. Dengan demikian maka yang berikutnya adalah acara keramaian dengan berbagai macam pertunjukan. Meta para penonton seolah-olah terpaku ketika di pendapat itu mulai muncul seorang penari. Dan penari itu adalah ratri. Dengan indahnya ia membawakan tarian tunggal. Tarian yang menggambarkan seorang gadis yang meningkat remaja sedang bersolek. Kemudian berdendang sambil mendukung sebuah golek, yang seolah-olah seorang bayi yang sedang dibuai oleh ibunya agar segera tidur. Ingatan penonton segera dilarikan kepada sebuah golek yang bersumber pada cerita Panji, Timun Emas. Timun Emas yang sedang bermain-main dengan golek kencana ketika tiba-tiba seorang raksasa datang hendak menangkapnya. Hampir tidak ada metu yang sempat berkedip menyaksikan tarian itu. Bukan sekadar tariannya, tetapi penarinya. Seorang gadis remaja yang cantik. Dalam keadaan yang demikian, tidak seorang pun yang sempat memperhatikan bahwa di antara para penonton terdapat empat orang yang tidak begitu dikenal di kademangan Candi Sari. Empat orang yang bertubuh kekar dan kasar. Seorang di antara mereka sama sekali tidak melepaskan sekejap pun wajah rata yang seolah-olah bulan-bulat yang cemerlang di langit. Orang itu menggapit kawannya yang berdiri di sampingnya sambil berbisik. Hi, siapakah gadis itu? Aku dengar orang menyebut namanya Ratri. Aku belum pernah melihat gadis secantik itu. Kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. Bagaimana kalau sekali-kali kita tidak mengambil harta di kademangan ini? Maksudmu? Orang itu tidak menyahut, tetapi ia tersenyum. Senyumnya membayangkan suatu maksud yang sama sekali tidak semanis senyum itu sendiri. Sedang kumisnya yang lebat bergerak-gerak di atas bibirnya yang tebal. Kalau itu yang kau maksudkan, berkata kawannya yang agaknya dapat dimengerti maksud orang yang berkumis itu, terserahlah kepadamu. Itu tidak termasuk tugas kita. Apa salahnya kadang-kadang kita memikirkan diri kita sendiri? Tiba-tiba kawannya yang lain menyahut, aku sependapat. Apa salahnya? Kita tidak mengingkari kewajiban kita. Aku tidak berkeberatan. Gadis itu memang cantik sekali. Jadi bagaimana? Apakah kita ambil saja gadis itu sekarang juga? Tidak akan ada seorang pun yang berani merintangi. Seandainya ada, maka orang itu harus kita selesaikan, sebagai contoh bahwa niat kita tidak akan dapat dihalangi lagi oleh siapapun. Tetapi kawannya menggelengkan kepalanya. Kau tidak pernah dapat bersabar. Kalau kau keberatan berbuat demikian, halaman ini akan menjadi kacau. Kemarahan yang tidak tertahankan akan membuat anak-anak muda itu menjadi gila. Mungkin mereka tidak sabar lagi dapat menahan hati. Seandainya kita harus berkelahi melawan mereka dalam keadaan serupa itu, kita masih harus berpikir lagi. Apalagi yang kita ambil kali ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan tugas kita. Jadi bagaimana sebaiknya? Nanti sesudah semua ini selesai. Kita ikuti kemana gadis itu pergi. Aku sudah pernah melihat rumahnya, tiba-tiba yang seorang, yang sejak semula tidak ikut berbicara memotong. Di mana, dan kenapa kau tahu rumahnya? Aku pernah mengambil sesuatu dari rumahnya. Gadis itu memang bernama Ratri. Lalu, kita ambil saja gadis itu di rumahnya. Aku tidak sabar. Kita tunggu saja ia di jalan ke rumahnya itu. Baiklah. Keempatnya kemudian telah sepakat untuk mengambil gadis itu di jalan pulang. Mereka sama sekali tidak perlu mencemaskan apapun di kademangan yang seolah-olah telah mereka kuasai itu. Apalagi keempat orang itu terlampau yakin, bahwa tidak seorang pun dari penghuni kademangan ini yang pantas diperhitungkan. Keempat orang itu tahu betul bahwa orang-orang kademangan ini selalu diselubungi ketakutan apabila mereka mendengar nama panembahan Sekar Jagat. Dan sekali-kali mereka sempat juga melihat tanpa diketahui oleh orang-orang kademangan itu, latihan-latihan yang diadakan oleh para anggota pengawal yang kadang-kadang dipimpin oleh Ki Jagabaya sendiri. Pertunjukan seterusnya sama sekali tidak menarik lagi bagi keempatnya. Mereka bahkan menjadi gelisah dan darah mereka seakan-akan telah merayap sampai ke kepala. Setiap kali ratri naik ke pendapa, wajah-wajah mereka menjadi merah padam. Aku hampir menjadi gila, desis yang berkumis. Yang lain tidak menyaut. Mereka hanya berdesis sambil menggigit bibir mereka. Betapa lambatnya, malam pun menjadi semakin malam. Satu-satu acara di pendapa itu terselesaikan. Dan keramaian itu pun mendekati akhirnya. Setan, orang berkumis itu mengerut tuh. Hampir tengah malam. Ada saja pertunjukan yang masih disajikan. Gila. Apakah mereka tidak lelah juga? Ketika kawan-kawannya tidak menjawab. Tetapi mereka pun menjadi tidak sabar pula. Tetapi akhirnya semua acara pun telah lewat. Satu-satu para penonton meninggalkan halaman kademangan. Anak-anak yang tertidur didukung oleh ayah atau ibu mereka dibawa pulang ke rumah masing-masing. Yang terakhir meninggalkan halaman itu adalah para penari dan anak-anak muda anggota pengawal kademangan yang harus mengantar mereka. Selain yang memang bertugas Rwanda di kademangan. Karena mereka berjalan ke arah yang berbeda, maka Temunggul telah membagi para pengawal dalam kelompok-kelompok kecil ke arah yang berbeda-beda pula. Namun sudah tentu bahwa Temunggul sendirilah yang akan mengantarkan Ratri pulang, bersama satu-dua orang yang rumahnya berdekatan. Aku berani pulang sendiri, bisik Ratri kepada kawannya. Temunggul tidak perlu mengantarkan aku. Huh, kawannya, seorang gadis yang gemuk mencubitnya, kau ini ada-ada saja Ratri. Apakah keberatannya? Apalagi Temunggul sendiri yang akan mengantarkanmu. Adalah kebetulan saja rumahku dekat dengan rumahmu. Kalau tidak, tentu Temunggul tidak akan mengantarkan aku. Apakah bedanya aku dan kau dan yang lain-lain? Dan apakah bedanya Temunggul dan para pengawal yang lain? Kemannya yang gemuk itu tertawa. Katanya, bedanya, kau cantik seperti bidadari. Aku tidak. Bohong, bohong, Ratri lah yang kemudian mencubiti kawannya yang gemuk itu. Meskipun kulitnya seakan-akan kerbal, namun ia menjerit kecil, Aduh, jangan Ratri. Kau selalu menggangguku. Baiklah, aku tidak mengganggumu lagi. Tetapi anggaplah tidak ada bedanya, siapapun yang mengantarkan. Temunggul pun tidak berkeberatan. Begitu. Ah, Ratri tidak menyaut. Kawannya yang gemuk itu tersenyum ketika Temunggul masuk ke dalam gandok sambil berkata, Semua sudah pulang. Kini aku sudah selesai. Marilah, aku antar kalian pulang. Ratri tidak menjawab. Dijanjingnya selendangnya dan beberapa macam peralatan kecil yang lain. Kemudian bersama kawannya yang gemuk itu ia melangkah keluar. Di luar masih ada seorang gadis lain yang akan berjalan bersamanya. Kemudian mereka bertiga berjalan berbimbing tangan di dalam gelapnya malam. Temunggul dan seorang pengawal yang lain berjalan di belakang mereka bertiga. Mereka hampir tidak berbicara sepatah katapun. Dalam dinginnya malam, mulut-mulut mereka serasa menjadi terlampau malam untuk dibuka. Tetapi, tidak seorang pun di antara mereka yang menyadari bahwa empat pasang metu yang tajam selalu memperhatikan mereka. Keempat orang itu adalah orang yang menyebut dirinya kepercayaan panembahan sekar jagad. Yang dipimpin oleh Wanda Geni. Lihat, berkata Wanda Geni. Mereka telah datang. Bertiga, sahut kawannya. Tidak, berlima, berkata yang lain. Bukan, maksudku tiga orang gadis dan dua pengantarnya. Ya, mereka tidak akan menyangka bahwa mereka akan bertemu dengan kita di sini, di desa mereka sendiri. Wanda Geni tersenyum. Katanya, aku akan membawanya pulang. Bukankah tidak termasuk pantangan bagi kita? Yang tidak diperkenankan adalah hasil rampasan yang berupa harta benda. Tetapi kali ini sama sekali bukan harta dan bukan pula benda-benda berharga. Hi, kawannya mengerutkan keningnya, kenapa kau bawa pulang? Itu urusanku. Kalau kalian memerlukannya, ambillah yang dua. Kawan-kawannya mengerutkan alisnya. Tetapi mereka tidak membantah lagi, karena iring-iringan kecil itu sudah menjadi semakin dekat. Biarlah mereka lampau. Aku akan mencegatnya di depan, dan kalian menahan di belakang. Ketiga kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. Sejenak kemudian ratri dan kedua kawannya diantar oleh temunggul dan seorang anggota pengawal yang lain, lewat tepat di hadapan keempat orang yang sedang mengintai dari balik rimbunya dedaunan di dalam halaman seseorang. Kepala-kepala mereka tersemingul di antara helayan daun-daun perdu di atas pagar-pagar batu. Sekarang, tiba-tiba Wondogeni berdesis. Seperti anak-anak tupai, maka keempatnya segera berloncatan lewat di atas pagar-pagar batu, langung ke tengah-tengah jalan. Wondogeni mencegat di depan, sedang di belakang mereka tiga orang kawan-kawannya. Temunggul terkejut bukan buatan. Apalagi ketiga gadis-gadis itu sehingga mereka terpekik dan melangkah surut. Namun ketika di belakang mereka pun berdiri tiga orang yang belum mereka kenal, maka mereka pun segera menjadi gemetar. Siapa kau? bertanya temunggul kepada seorang yang berdiri di depan. Terdengar suara tertawa perlahan-lahan, jangan bikin ribut anak-anak. Hari telah larut malam. Siapa kau? Sekali lagi terdengar suara temunggul. Suara tertawa itu masih terdengar. Di antara suara tertawa itu orang-orang yang berdiri di hadapan iring-iringan itu menjawab, Namaku Wondogeni. Hi, hampir terpekik temunggul mendengar nama itu. Apalagi pengawal yang seorang dan ketiga gadis-gadis itu. Tetapi, tetapi, temunggul menjadi agak tergagap. Apakah maksud kalian mencegah perjalanan kami? Bukankah masih belum lama kalian datang ke Kademangan ini untuk mengambil berbagai macam barang-barang rakyat kami? Ya, memang belum waktunya kami datang kembali ke Kademangan ini untuk memungut upeti, jawab Wondogeni. Lalu, apakah maksud kalian menghentikan kami? Suara tertawa Wondogeni semakin menggetarkan jantung temunggul dan apalagi gadis-gadis itu. Kali ini aku mempunyai keperluan yang khusus, jawab Wondogeni. Aku tidak memerlukan harta dan benda-benda yang berharga, tetapi aku memerlukan yang lain. Dada temunggul menjadi semakin berdebar-debar. Aku adalah manusia biasa seperti kau, seperti orang-orang lain itu pula. Aku memerlukan isi apabila hidupku terasa sepi. Nah, mungkin kalian dapat mengerti sekarang. Ketahuilah bahwa istriku telah mati dua tahun yang lalu. Setengah tahun kemudian aku mencoba kawin lagi. Tetapi istriku yang kedua itu sama sekali tidak setia. Itulah sebabnya, aku melarikan diri dari pergaulan yang wajar. Aku mencoba melupakan semua kepahitan itu dengan caraku. Namun ternyata aku tidak dapat lari dari kesepian. Nah, aku harap kalian dapat membantu. Kata-kata itu bagaikan petir yang meledak di atas kepala gadis-gadis itu. Segera mereka menangkap maksud Wondogeni. Dalam kesepian itu, tiba-tiba aku melihat seorang yang tiada taranya yang pernah aku jumpai. Aku mendengar gadis itu bernama Ratri. Nah, sekarang soalnya, apakah aku dapat membawa Ratri pulang? Ratri hampir menjadi pingsan mendengar kata-kata itu. Dengan serta-merta dipeluknya kedua kawannya raterat. Nafasnya menjadi terengah-engah dan tidak sepatah kata pun dapat diucapkan. Kemudian, berkata Wondogeni. Ketiga kawan-kawanku itu pun memerlukan teman. Bukankah kedua gadis itu dapat kami bawa serta untuk mengawani Ratri? Kemunggul berdiri tegak seperti patung. Jantungnya bergejolak seperti dilanda angin pusaran. Sebagai seorang pengawal ia wajib melindungi setiap orang yang berada di dalam lingkungan kademangan Candi Sari. Sebagai seorang laki-laki ia harus melindungi gadis-gadis itu. Apalagi gadis itu adalah Ratri. Tetapi tiba-tiba saja ia harus berhadapan dengan Wondogeni. Dengan orang-orang panembahan sekar jagad. Peluh dingin telah mengalir membasai segenap pakaiannya. Pakaian yang paling baik yang dipunyainya. Sedang kawannya, seorang pengawal yang lain, membeku pula di tempatnya. Kedua anak-anak muda itu sebenarnya bukan penakut. Tetapi berhadapan dengan orang-orang sekar jagad, mereka terpaksa membuat terlampau banyak pertimbangan-pertimbangan. Bagaimana? Bukankah kau yang bernama Temunggul yang menjadi pemimpin anak-anak muda kademangan ini? Temunggul mengangguk-anggukan kepalanya di luar sadarnya, Ya, jawabnya. Kalau begitu, kau dapat memutuskan sekarang. Apakah kau berkeberatan atau tidak? Berkata Wondogeni kemudian. Temunggul tidak segera dapat menjawab. Dipandanginya senjata Wondogeni yang masih tergantung di pinggangnya. Kemudian tanpa sesadarnya ia berpaling, memandangi ketiga kawan-kawan Wondogeni yang berdiri dengan garangnya. Anak muda, berkata Wondogeni. Apakah kalian ingin melawan? Keringat Temunggul dan seorang kawannya itu semakin ras mengalir di punggung dan di kening. Sejenak mereka saling berpandangan. Bagaimana desak Wondogeni? Kenapa kalian berbuat seperti itu? Bertanya Temunggul tiba-tiba. Hi, kau bertanya kenapa? Ya, sebaiknya kalian tidak usah mencari sebab itu. Sekarang kalian harus menjawab, apakah kalian akan melawan atau tidak? Sebenarnya Temunggul mengakui di dalam hatinya, bahwa ia tidak akan mampu melawan Wondogeni. Apalagi berempat, sedang seorang lawan seorang pun ia tidak akan berbuat banyak. Namun apakah ia harus menyerahkan ratri di bawah orang-orang liar itu? Jawab, tiba-tiba Wondogeni membentak. Kemudian katanya, Aku dapat berbuat apa saja yang aku kehendaki. Membunuh kau berdua dan membawa gadis-gadis ini. Kalau kau membuat aku marah, aku dapat pergi sambil membakar satu dua atau bahkan sepuluh dua puluh rumah di kademangan ini. Biarlah semua orang terbangun dan mengeroyok kami berempat. Maka kalian akan melihat bangkai yang berhamburan di seluruh halaman kademangan ini. Bahkan seandainya ki demang, jaga bayar dan bahu kademangan yang lain ikut serta pula mereka pun akan menjadi tawur dan rabu tanah kademangan ini. Temunggul masih belum menjawab. Namun ketika sekilas terpandang wajah rata yang ketakutan, tiba-tiba kejantanannya tersentuh, sehingga dengan tata ia berkata, Jangan kau teruskan niat itu. Lebih baik kalian mengambil harta benda yang ada di kademangan ini, aku tidak akan berani menghalangi. Tetapi tidak semestinya kalau kau tiba-tiba menginginkan seorang gadis. Betapapun biadabnya kere-kere hidup kita sebagai manusia, namun merampas kebebasan seseorang dengan semena mena apalagi seorang gadis, adalah tidak masuk di dalam akal kami. Hi, Wanda Geni mengerutkan keningnya. Kau berani menasehati aku hi. Kau berani menentang keinginan kami apapun alasannya. Apalagi dengan demikian kau menganggap bahwa kami telah berbuat melampaui kebiadaban orang yang paling biadab. Kau ternyata dapat menilai persoalan ini sendiri. Baiklah aku memang ingin mengatakan demikian, wajah Wanda Geni menjadi merah semerah darahnya, ia tidak pernah mendengar seorang berani menuduhnya sedemikian menyakitkan hati. Apalagi yang mengucapkan tuduhan itu adalah seorang kanak-kanak yang baru pandai bermain loncat-loncatan. Seandainya di tempat itu tidak ada seorang gadis yang bernama Ratri, maka Wanda Geni pasti sudah menjadi buas dan liar. Dan pemunggul pun pasti tidak akan dapat melihat matahari terbit di esok hari. Betapa dadanya akan pecah, namun Wanda Geni masih menahan dirinya. Namun ia tidak mau membiarkan temunggul mengumpatinya lagi. Karena itu, maka sebagai seorang pemimpin dari kelompok kecil pengikut panembahan Sekar Jagat, Wanda Geni segera mengangkat wajahnya sambil berkata dengan suara gemetar, Hi, kenapa kalian tidak berbuat sesuatu? Anak ini telah menghina aku, tetapi ia sama sekali bukan lawanku. Ketiga kawan-kawan Wanda Geni mengerutkan keninya. Mereka agak menjadi heran bahwa Wanda Geni masih saja dapat menahan dirinya. Namun perintah itu pun telah menggerakkan mereka selangkah maju. Temunggul bergeser setapak. Ternyata yang harus dihadapinya adalah ketiga orang yang berdiri di belakang. Tetapi, berkata Wanda Geni, Jangan kebunuh anak-anak itu. Buatlah mereka jerah, supaya mereka tidak menghalangi niat kita. Biarlah aku menunggui gadis-gadis itu supaya tidak meninggalkan kita di sini. Baiklah, jawab salah seorang temannya. Kemudian katanya kepada Temunggul. Aku masih ingin memperingatkan kau Temunggul. Bukankah namamu Temunggul? Sebaiknya kau tidak usah melawan. Sebab di dalam perkelahian, kadang-kadang aku lupa diri. Mungkin aku sama sekali tidak bermaksud membunuhmu. Tetapi tanpa aku sengaja tanganku menyentuh keningmu, sehingga kau mengalami gegar otak. Kalau kau mati dalam keadaan demikian, jangan sekali-kali menyalahkan aku. Darah Temunggul tiba-tiba menjadi menridih. Bagaimanapun juga ia adalah seorang laki-laki. Karena itu maka jawabnya, aku tidak peduli apa yang akan terjadi. Tetapi aku tidak dapat membiarkan kalian berbuat biadab terhadap gadis-gadis kademangan kami. Selama ini kami tidak berani berbuat apa-apa terhadap kalian, meskipun kalian telah merampas harta benda kami. Tetapi perbuatan kalian sudah melampaui batas kesabaran kami di sini. Jangan kau beri kesempatan ia berbicara lagi, Wanda Geni menjadi tidak sabar. Bungkam mulutnya. Kemudian kita tinggalkan tempat ini, sebelum aku menjadi semakin marah dan membakar seluruh kademangan ini. Baik, baik, jawab kawannya. Mereka pun kemudian melangkah semakin maju sedang Temunggul pun segera mempersiapkan dirinya menghadapi setiap kemungkinan. Karena Temunggul pun telah bersiap, maka kawan-kawannya yang seorang pun bersiap pula. Meskipun demikian, Temunggul dan kawannya tetap menyadari bahwa mereka harus melawan orang-orang yang selama ini mereka takuti. Mereka merasa pula bahwa mereka tidak cukup mampu untuk berkelahi melawan mereka. Apalagi berempat, sedang seorang lawan seorang pun mereka pasti akan mengalami kesulitan. Namun mereka pun tidak akan dapat membiarkan Wanda Geni berbuat semena mene dengan melarikan gadis-gadis. Bagaimanapun juga mereka harus mencoba mempertahankannya. Apalagi gadis itu bernama Ratri. Karena ketiga kawan-kawannya masih belum berbuat sesuatu, Wanda Geni pun segera membentak, cepat, apakah kalian menunggu pagi? Ketiga orang itu berpaling sejenak. Kemudian maju lagi selangkah. Temunggul dan kawannya segera mendekatkan diri masing-masing. Mereka berusaha bertempur berpasangan. Namun sayang, bahwa mereka sama sekali tidak membawa senjata apapun, karena mereka sama sekali tidak bersiap untuk berkelahi. Mereka datang ke kademangan untuk menyelenggarakan keramaian. Hanya para pengawal yang bertugas khususlah yang membawa senjata mereka. Dengan demikian, maka diangdiam mereka mengharap mudah-mudahan ada di antara kawan-kawan mereka yang sedang meronda lewat jalan ini pula. Namun yang masih menjadi pertanyaan mereka, apakah kawan-kawan mereka itu pun berani ikut bertindak menghadapi ketiga orang-orang itu ditambah dengan seorang Wanda Geni. Sejenak temunggul masih sempat melihat halaman yang terbentang di sebelah-menyebelah jalan itu. Pintu-pintu regol telah tertutup dan rumah-rumah yang tampak di seberang dinding-dinding batu telah menjadi suram. Seandainya orang-orang yang tinggal di dalam rumah itu terbangun, dan mereka mendengar perkelahian yang ribut, mereka pasti tidak akan berani berbuat apa-apa apabila mereka tahu, bahwa yang ada di tempat itu adalah Wanda Geni dan ketiga kawan-kawannya pengikut panembahan Sekar Jagat. Tetapi temunggul dan kawannya tidak mendapat waktu lagi. Seorang dari antara ketiga orang lawannya telah mulai menyerang. Sebuah ayunan tangan yang cepat, mengarah ke kening temunggul. Namun temunggul pun telah bersiap pula. Dengan sigapnya ia menghindari serangan itu. Namun temunggul terkejut. Orang itu tidak menyerangnya lagi, tetapi terdengar ia tertawa pendek, Bagus, katanya begitulah pesan gurumu. Temunggul tidak menjawab, tetapi terdengar giginya gemeretak. Sementara ketiga gadis yang berjalan bersamanya menjadi ketakutan dan saling berpelukan dengan tangan gemetar. Jangan takut, berkata Wanda Geni. Namun suaranya itu justru membuat ketiganya hampir pingsan. Orang yang menyerang temunggul itu telah bersiap untuk menyerang lagi. Namun suara tertawanya masih terdengar sepotong-sepotong seolah-olah ia tidak berkelahi bersungguh-sungguh. Aku tidak sempat melihat kalian bermain-main, berkata Wanda Geni. Cepat selesaikan. Dan segera kita bawa gadis-gadis ini kembali kepada pokan. Kawan-kawannya mengerutkan keningnya. Salah seorang dari mereka menjawab, Baiklah. Aku pun sedang lesu untuk bermain-main di malam yang dingin ini. Maka sejenak kemudian ketiganya pun telah maju mendekati temunggul dan kawannya. Sejenak mereka saling berpandangan, dan sejenak kemudian maka mereka pun segera mulai dengan serangan-serangan mereka. Temunggul dan kawannya menyambut serangan-serangan itu dengan sepenuh kemampuan mereka. Serangan-serangan itu pun mereka elakan satu demi satu. Bahkan temunggul yang dibakar oleh kecemasannya, bahwa Ratri akan dibawa oleh iblis-iblis itu, telah mulai membalas serangan-serangan itu dengan serangan-serangan pula. Ratri dan kawan-kawannya menjadi semakin ketakutan. Mereka berpelukan dan berdesak-desakan. Sejenak kemudian mereka telah berdiri melekat pagar batu di pinggir jalan. Mulut-mulut mereka serasa terkunci, dan bahkan darah mereka pun serasa telah berhenti mengalir. Sementara itu temunggul dan seorang kawannya masih berkelahi terus. Bahkan temunggul dan kawannya itu merasa heran terhadap kemampuan mereka sendiri. Ternyata mereka tidak segera terpukul jatuh dan apalagi dilumpuhkan. Mereka masih juga mampu menghindar dan melawan. Ketiga orang-orang Wondegene itu pun menjadi haran. Ternyata anak-anak yang menjadi pengawal kademangan ini pun mampu juga berkelahi. Karena itu, maka mereka semakin lama menjadi semakin bersungguh-sungguh. Serangan-serangan mereka pun menjadi semakin cepat dan berbahaya. Namun, temunggul dan kawannya yang seorang itu, seolah-olah mendapat tenaga-tenaga yang ajaib. Selama ini mereka tidak pernah mempergunakan kemampuan mereka untuk bertempur mempergunakan kemampuan mereka segani itu. Ketika mereka tersudut dan terpaksa berkelahi, mereka menjadi heran sendiri bahwa mereka mampu melakukannya. Penaga mereka tidak terduga sama sekali bahwa berkekuatan yang luar biasa. Serangan-serangan ketiga orang yang mampu mereka hindari dan bahkan mereka imbangi dengan serangan-serangan pula, telah membuat hati mereka semakin mekar. Ternyata orang-orang panembahan sekar jagad bukanlah hantu-hantu yang tidak terlawan. Dan kini mereka menghayati perlawanan itu. Wondegene yang melihat perkelahian itu berjalan semakin sengit, menjadi semakin tidak sabar, sekali lagi ia berteriak nyaring, cepat. Apalagi yang kalian tunggu? Ketiga kawannya yang mendengar suara Wondegene itu pun menggeretakan gigi mereka. Mereka kemudian semakin mempercepat serangan-serangannya, susul-menyusul berurutan. Dengan demikian, bagaimanapun juga kemampuan yang ada pada Temunggul dan kawannya yang hanya seorang itu, namun akhirnya mereka menjadi semakin terdesak pula. Mereka harus melawan orang-orang yang sudah jauh lebih banyak menyimpan pengalaman di dalam diri mereka. Apalagi mereka berdua harus menghadapi tiga orang sekaligus, sehingga semakin lama menjadi semakin nyata, bahwa mereka akan dapat dikalahkan. Persetan, tiba-tiba Wondegene mengeram. Kalian berkelahi seperti perempuan cengeng. Kenapa kalian ragu-ragu? Kalau anak-anak itu tidak mau mendengar peringatanmu, maka bukan salah kalianlah apabila mereka terbunuh. Nah, lakukanlah apa saja yang pantas kalian lakukan. Aku sudah tidak sabar lagi. Aku akan membawa ratri lebih dahulu. Kalau kedua anak-anak gila itu sudah kalian selesaikan, susulah aku dan bawalah yang dua orang itu apabila kalian menghendaki. Sebentar lagi pekerjaan kami akan selesai, desis salah seorang dari mereka yang sedang berkelahi melawan Temunggul. Terserah, jawab Wondegene acuh tak acuh, aku akan mendahului. Kawan-kawannya tidak menjawab lagi, tetapi tandang mereka kalah yang menjadi semakin cepat, sehingga Temunggul dan kawannya pun menjadi semakin sulit untuk bertahan. Mereka terdorong mundur dan semakin mundur, sehingga jarak mereka semakin jauh dari ketiga gadis-gadis yang mereka antar dan kini sedang mereka pertahankan itu. Dada Temunggul menjadi semakin berdebar-debar ketika sekilas ia melihat Wondegene melangkah mendekati ratri. Sejenak kemudian ia mendengar ratri terpakik. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Serangan-serangan lawannya justru menjadi semakin dasyat. Sekali-kali terasa tubuhnya tersentuh tangan lawan-lawannya. Bahkan kadang-kadang dagunya atau pelipisnya, sehingga membuatnya beberapa kali terhuyung-huyung surut dan nyaris jatuh terlentang. Tetapi ketika ia sempat melihat ratri sekilas, ternyata Wondegene masih berdiri beberapa langkah daripadanya. Ketika Wondegene meju lagi setapak, maka ratri itu pun terpekik sekali lagi. Apakah kau berusaha untuk mendapat pertolongan dari seseorang bertanya Wondegene? Tidak seorang pun yang berani melawan selain kawanmu yang gila itu. Namun ia harus menebus kegilaannya itu terlampau mahal. Bahkan mungkin dengan nyawanya. Karena itu, tidak ada gunanya kau berteriak-teriak. Seluruh kademangan, termasuk ki demang dan ki jaga bayapun tidak akan berani berbuat apa-apa. Apalagi orang-orang lain. Ratri memeluk kedua kawannya semakin erat. Semakin dekat Wondegene kepadanya, semakin erat ia berpegangan. Nafasnya menjadi terengah-engah dan jantungnya serasa akan meledak. Jantungnya berdebar-debar. Gejolak hatinya luar biasa. Terbayang di dalam kepalanya, apakah yang kira-kira akan terjadi atas dirinya, apabila ia jatuh ke tangan Wondegene? Sedang menurut perhitungannya Temunggul dan kawannya pasti tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi. Meskipun sebelum terjadi peristiwa itu, Ratri sama sekali kurang menaruh perhatian terhadap Temunggul. Meskipun Temunggul selalu berusaha mendekatinya, namun apabila ia harus memilih di antara mereka, Temunggul dan orang yang bernama Wondegene maka dengan ikhlas ia akan menyerahkan hatinya kepada anak muda, pemimpin anggota pengawal kademangannya. Tetapi, apakah anak muda itu mampu berbuat demikian, melepaskan dirinya dari tangan Wondegene? Apalagi ketika ternyata Temunggul dan kawannya itu menjadi semakin terdesak. Mereka menjadi semakin jauh dan tidak mungkin untuk menolongnya kembali. Sekali-sekali Ratri mendengar orang-orang yang berkelahi melawan Temunggul itu tertawa, seolah-olah mereka sedang bermain-main dengan riangnya. Pergilah dan bawalah gadis yang seorang itu, terdengar salah seorang dari ketiga orang yang berkelahi melawan Temunggul itu berteriak. Aku ingin bermain-main sebentar lagi. Wondegene berpaling sejenak. Ia pun kemudian tertawa melihat perkelahian itu. Sejenak kemudian ia melihat Temunggul terdorong beberapa langkah surut. Ketika sebuah pukulan mengenai dagunya, maka anak muda itu pun tidak berhasil mempertahankan keseimbangannya lagi sehingga ia terjatuh terlentang. Hampir bersamaan dengan itu, kawannya pun terdorong tanpa dapat mengendalikan diri, sehingga tiba-tiba saja ia telah jatuh menimpa Temunggul. Bangun, berkata salah seorang dari lawan-lawan mereka, dan lihatlah, bagaimana gadis yang kau pertahankan itu dibawa oleh lurah kami, Ki Wondegene. Temunggul menggeram. Didorongnya kawannya, dan dengan sisa-sisa tenaganya ia meloncat berdiri. Nah, agaknya kau memang ingin melihat. Kemudian kepada Wondegene ia berkata, Silakan, bawa gadis yang kau kehendaki itu. Wondegene tertawa. Ia masih melihat kawan Temunggul berdiri tertatih-tatih. Baiklah. Aku akan mendahului kalian, Gumam Wondegene itu. Kemudian ia berpaling kepada Ratri sambil berkata, Kau tidak akan mendapat kesempatan untuk menolak nasib yang akan terjadi atas dirimu. Kalau kau tidak ikhlas mengalami perlakuan ini, maka kau telah terjerat oleh kecantikanmu sendiri ke dalam keadaan yang tidak kau kehendaki, seperti cerita tentang seekor rusa yang mengagumi kecantikan tanduknya yang bercabang-cabang. Tetapi ketika bahaya mengancamnya, tanduknya itulah yang melemparkannya ke dalam ala petaka, karena ketika ia mencoba melarikan diri, tanduknya yang cantik itu telah terjerat pada selur-selur kayu. Nah, agaknya kau pun mengalami nasib seperti seekor rusa yang cantik. Ratri menjadi semakin gemetar. Seolah-olah ia sudah tidak mampu lagi berdiri pada sepasang kakinya. Dengan lemahnya ia bersandar pada dinding halaman di pinggir jalan itu. Dipandanginya temunggul yang berdiri kaku di tempatnya dengan sepasang matanya yang membayangkan keputus asaan. Temunggul tidak dapat melihat metu itu di dalam gelap. Tetapi ia tidak dapat merasakan, bahwa gadis itu pasti dicengkam oleh ketakutan dan kengerian yang tidak dapat digambarkannya. Nampak ia sendiri sudah tidak mampu berbuat apa-apa. Ia menjadi terlampau lemah dan ia sendiri telah menjadi berputus asa. Yang terdengar kemudian adalah suara tertawa wandelgeni. Tiba-tiba saja dengan lantang ia berkata, Hi, siapakah yang mengintip itu? Aku melihat kepala tersembunyi dari balik dinding. Kalau kau penghuni rumah sebelah, keluarlah. Aku tidak akan berbuat apa-apa. Aku beri kau kesempatan untuk melaporkan peristiwa ini kekademangan. Aku ingin melihat apakah yang akan dilakukan terhadap kami. Tetapi tidak ada jawaban. Dan dengan demikian wandelgeni melangkah semakin dekat kepada Ratri. Aku sudah tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Marilah, kau dapat memilih. Apakah kau akan menurut atau aku harus membuatmu pingsan dahulu? Ratri telah benar-benar tidak mampu lagi untuk berdiri meskipun bersandar dinding halaman. Tiba-tiba ia menjadi demikian lemahnya sehingga tangannya sajalah yang mencoba menahannya untuk berdiri. Tetapi kedua kawannya yang lain pun telah menjadi sedemikian takutnya, sehingga akhirnya mereka bertiga terduduk di tanah, seakan-akan semua tulang-tulang mereka telah terlepas dari tubuhnya. Wandelgeni mengerutkan keningnya melihat hal itu. Sejenak ia tertegun, namun sejenak kemudian ia berkata, Baiklah, aku harus mendukungmu. Tetapi ketika wandelgeni itu baru maju selangkah lagi, dan ketika wandelgeni baru mengulurkan tangannya untuk menarik lengan rata yang masih berpegangan kepada kawannya, tiba-tiba udara malam yang dingin itu telah digetarkan oleh suara tertawa. Suara yang lain dari suara wandelgeni dan ketiga teman-temannya. Kau memang benar-benar seorang laki-laki jantan wandelgeni, terdengar suara di antara sela-sela tertawanya. Serentak mereka yang mendengar suara itu berpaling. Mereka melihat bayangan yang kehitam-hitaman di dalam kesuraman malam, bertengger di atas dinding halaman di tepi jalan itu. Dada wandelgeni serasa menjadi retak melihat dan mendengar orang itu tertawa. Dengan suara parau ia bertanya, Siapa kau? Hem, apakah kau perlu mengetahui siapa aku? Sebut namamu. Apakah kau juga orang kademangan ini? Huh, orang itu menyaut. Tidak ada seorang pun dari kademangan ini yang berani bersikap jantan. Hi, apakah kau pernah menemui perlawanan sedikitpun di kademangan ini? Suara orang itu melengking dengan nada yang semakin tinggi. Kalau kau kali ini menemui perlawanan, adalah karena kegilaan laki-laki yang bernama Temunggul itu terhadap gadis yang akan kau bawa dan bernama Ratri itu. Apakah kau dapat mengerti? Bukan karena harga diri mereka sebagai pengawal-pengawal kademangan yang perkasa. Meskipun dua orang anggota mereka yang baru, ternyata dapat membunuh dua ekor harimau, tetapi mereka tidak berani mempertahankan hak mereka apabila kau datang. Aku tidak ingin mendengar seseorahmu. Sebut siapa namamu dan dari mana kau datang? Won Hageni berkata bayangan itu. Aku adalah seorang utusan dari resi Panji Sekar, tetapi jangan salah, Panji Sekar adalah nama seorang resi yang sakti yang tinggal di padepokannya di daerah Pliridan, sama sekali bukan nama dapur keris Eluksanga. Meskipun resi Panji Sekar memiliki sebuah pusaka keris Eluks9 dapur Panji Sekar. Persetan dengan keris Eluksanga. Tetapi apa maksudmu datang kemari potong Wondogeni? Seperti kau, jawab bayangan hitam itu. Aku mempunyai tugas untuk mengambil kekayaan yang ada di kademangan ini seluruhnya yang masih tersisa. Aku memang ditugaskan untuk menemuimu dan minta agar kau menghentikan kegiatanmu di kademangan ini. Kau sudah cukup lama melakukannya. Agaknya telah sampai waktunya untuk memberikan giliran kepadaku atas nama resi Paji Sekar di Pliridan. Setan alas, Wondogeni mengumpat. Apakah kau belum mengenal aku? Ya, aku kenal kau. Namamu Wondogeni. Kau adalah utusan dari Panembahan Sekar Jagat. Bukankah begitu? Karena itu sebaiknya kau menghadap Panembahan Sekar Jagat dan menyampaikan salam resi Paji Sekar. Kemudian minta keikhlasan Panembahan Sekar Jagat untuk mengalihkan daerah perampasannya dari kademangan ini. Cukup, cukup. Aku tidak mau mendengar kau mengigau lagi. Sebaiknya kau pergi dan kembali kepada resi yang gila itu. Katakan, bahwa mimpinya itu akan menyerapnya ke dalam kesulitan. Sekarang, pergilah. Aku mempunyai pekerjaan yang penting kali ini. Dan kali ini aku sama sekali tidak sedang mengambil kekayaan apapun di kademangan ini. Oh, suara orang itu menjadi semakin meninggi. Kau keliru Wanda Geni. Kecantikan adalah kekayaan yang tiada cara harganya. Bukan begitu? Karena itu, sebaiknya kau pergi menghadap Panembahan Sekar Jagat. Sampaikan pesan resi Panji Sekar. Aku kira Panembahan Sekar Jagat adalah seseorang yang cukup bijaksana. Jauh lebih bijaksana daripada kau sendiri. Cukup, teriak Wanda Geni. Pergilah. Atau kau mau mati? Kedua-duanya aku tidak ingin. Mati tidak? Pergi pun tidak. Wanda Geni mengeram. Siapakah namamu? Putut sabuk tampar. Juga nama dapur keris eluksanga. Persetan dengan keris eluksanga. Aku tidak peduli. Jangankah sebut-sebut lagi. Sekarang pergilah. Pergilah. Tidak. Aku tidak mau pergi. Wanda Geni sudah tidak dapat menahan diri lagi. Giginya terdengar gemeretak. Perlahan-lahan ia melangkah mendekati orang yang masih saja duduk di atas dinding itu. Aku terpaksa membunuhmu. Orang itu tertawa, dan tiba-tiba saja ia berdiri. Dikembangkannya tangannya seperti hendak terbang. Dan sesaat kemudian ia meloncat langsung menyerang Wanda Geni yang mendekatinya. Wanda Geni mengelahkan serangan itu. Sebagai seorang kepercayaan panembahan sekar jagad, ia memiliki bekal dan pengalaman yang cukup untuk bertempur melawan siapapun juga. Dan kini, dengan penuh kemarahan ia berkelahi melawan seseorang yang menyebut dirinya putut sabuk tampar. Ternyata orang yang menyebut dirinya sabuk tampar itu memiliki kelincahan yang luar biasa. Ketika serangannya yang pertama dapat dilakan, maka segera ia melenting dan mengayunkan kakinya setengah putaran. Wanda Geni terkejut melihat sikap itu. Sebelum ia sempat berbuat sesuatu, maka kakinya telah tersentuh kaki lawannya. Tetapi Wanda Geni berhasil meloncat dan sentuhan itu sama sekali tidak berpengaruh apapun kepadanya. Selain membakar kemarahannya yang memang telah meluap-luap. Yang terjadi kemudian adalah perkelahian yang dasyat. Ternyata Wanda Geni yang tangguh itu kali ini dapat lawan yang lincah dan cekatan. Orang yang menyebut dirinya bernama putut tampar itu meloncat-loncat seolah-olah sama sekali tidak bergerak-gerak di atas tanah. Tangannya bergerak-gerak dengan cepatnya menyambar lawannya dari segala arah, seperti puluhan burung sikatan yang menari-nari mengitarinya. Tetapi Wanda Geni cukup mampu mempertahankan dirinya. Dengan kekuatannya yang luar biasa ia selalu berusaha menangkis setiap serangan. Ia sama sekali tidak berusaha menghindari benturan-benturan yang terjadi, karena ia merasa bahwa ia memiliki tenaga sekuat tenaga raksasa. Namun kali ini ternyata lawannya pun memiliki kekuatan yang luar biasa. Selain kelincahannya yang gegirisi, kekuatannya pun mengejutkan pula, sehingga setiap benturan telah membuat Wanda Geni menyeringai. Sementara itu, kemunggul dan kawannya seolah-olah berdiri membeku melihat perkelahian yang tidak disangka-sangkanya itu. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa persoalan itu akan berkembang dengan hadirnya orang baru yang menyebut dirinya putut sabuk tampar dari peliri dan utusan resi panji sekar. Dalam keremangan malam mereka melihat putut sabuk tampar bertempur dengan lincahnya. Kadang-kadang geraknya sama sekali tidak dapat mereka ikuti. Terlampau cepat dan membingungkan. Namun agaknya bukan saja temunggul dan kawan-kawannya yang kadang menjadi bingung. Ketiga kawan Wanda Geni itu pun memandang pertempuran itu dengan mulut ternganga. Sekali-kali mereka mendengar Wanda Geni mengumpat, kemudian mengeram dan bahkan kadang-kadang orang itu berteriak. Sedang lawannya masih juga sempat tertawa. Apakah kau tetap pada penderianmu tiba-tiba terdengar suara putut sabuk tampar? Persetan, sahut Wanda Geni yang kini telah memegang sebilah parang di tangannya. Kau harus mati karena pokalmu itu, maka kepalamu akan aku tanjir di gerbang kademangan ini, supaya setiap orang yang menjadi utusan orang yang kau sebut bernama Resi Panji Sekar, dapat melihat bahwa nasib mereka pun akan serupa dengan nasibmu itu. Perkelahian itu pun menjadi semakin lama semakin sengit. Meskipun Wanda Geni telah mempergunakan senjata, namun ia sama sekali tidak mampu menguasai lawannya yang bertempur dengan lincahnya. Ayunan senjata Wanda Geni yang berdesing-desing seperti suara ribuan lebah itu, sama sekali tidak dapat menyentuh kulitnya, bahkan pakaiannya yang hitam. Pemunggul dan kawannya masih saja membeku di tempat mereka. Juga ketiga gadis-gadis yang terduduk itu pun sama sekali tidak beranjak dari tempat mereka. Betapa ketakutan telah menguasai jantung mereka, sehingga mereka tidak mengerti apa yang harus mereka lakukan. Pemunggul yang berdiri tegak itu, masih juga berusaha melihat wajah orang yang baru itu, yang menyebut dirinya berasal dari peliridan dan bernama Putut Sabuk Tampar. Tetapi dalam keremangan malam, wajah itu seolah-olah hanya sebuah bulatan yang hitam. Bahkan putih matanya pun tidak tampak olehnya. Ketika terpandang oleh temunggul wajah Wanda Geni, betapapun samarnya, namun ia masih dapat melihat lekuk-lekuk yang jelas dan bahkan ia masih dapat melihat kumis yang melintang di atas mulutnya. Wajah orang itu pasti sengaja dibuat menjadi semakin samar di dalam gelapnya malam, berkata temunggul di dalam hatinya. Tetapi temunggul tidak begitu berkepentingan dengan wajah itu. Yang lebih penting baginya adalah menghadapi persoalannya yang persoalan ratri. Apakah maksud orang yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar itu sesungguhnya pertanyaan itu melingkar-lingkar di dalam hatinya. Ketika ia memperhatikan perkelahian itu, maka kini semakin tampak bahwa Wanda Geni menjadi semakin terdesak meskipun ia bersenjata. Sekali-kali ia meloncat surut. Meskipun kemudian ia maju lagi sambil memutar parangnya, namun tiba-tiba ia harus mundur dan mundur lagi. Ketika ia berhasil mendesak Putut Sabuk Tampar sehingga orang itu tidak sempat mundur lagi karena tubuhnya telah melekat pada dinding batu di pinggir jalan itu, maka dengan sebuah teriakan nyaring Wanda Geni meloncat sambil menusukan parangnya, ia tidak mau kehilangan kesempatan yang baik ini. Betapapun juga, seandainya Putut itu akan menangkis dengan tangannya, maka tangannya lah yang pasti akan sobek oleh senjatanya, dan bahkan mungkin tulangnya akan retak dan sebelum ia sempat berbuat banyak, maka serangan berikutnya yang akan mengakhiri pertempuran. Pemunggul yang melihat keadaan itu menjadi cemas. Kalau Putut itu terbunuh, maka ia akan menghadapi persoalan kembali. Ia akan melihat Wanda Geni membawa ratri untuk suatu perbuatan yang paling mengerikan. Dalam waktu yang sekejap itu ia mencoba memperbandingkan kedua pihak yang kini sedang bertempur. Wanda Geni, salah seorang kepercayaan panembahan Sekar Jagad telah menyatakan maksudnya yang jelas. Kali ini ia akan membawa ratri. Sedang orang yang kedua, Putut Sabuk Tampar menurut keterangannya ingin mendesak pengaruh panembahan Sekar Jagad, dan membuat daerah ini menjadi pemerasan resipaji Sekar. Keduanya pasti tidak menyenangkan bagi kademangan Candi Sari. Tetapi aku harus memperhitungkan keadaan yang aku hadapi sekarang, desisnya. Namun sebelum ia sempat menemukan suatu keputusan, ia telah melihat Wanda Geni menghujamkan parangnya. Hampir saja temunggul terpekik seperti seorang gadis yang terkejut melihat tulat merambat di kakinya. Namun tiba-tiba hatinya berdesir mendengar suara tertawa yang bernada tinggi itu. Ternyata tusukan parang Wanda Geni tidak mengenai sasarannya. Tusukan parang menghujam masuk ke dalam dinding di sela-sela batu-batu yang tersusun, dekat di sebelah dada Putut Sabuk Tampar. Dalam keremangan malam, dan dalam peristiwa yang berlangsung dengan cepatnya, temunggul telah kehilangan pengamatan. Ternyata bukan saja temunggul yang menilai keliru dari pertempuran itu. Kawannya dan ketiga kawan Wanda Geni itu pun menyangka bahwa perkelahian itu telah sampai pada akhirnya. Dengan kemarahan yang luar biasa, Wanda Geni mencoba menarik parangnya. Namun dengan kecepatan yang tidak terduga-duga, Putut Sabuk Tampar meloncat, memukul pergelangan tangan Wanda Geni, sehingga terasa tulang-tulang di sela-sela batu-batu. Mau tidak mau Wanda Geni harus mengakui bahwa lawannya kali ini benar-benar bukan sekadar anak-anak Candi Sari. Bukan sekadar para pengawal yang baru saja mengadakan keramaian di kademangan. Karena itu, maka tidak ada jalan lain daripada menghancurkan orang yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar ini bersama-sama. Karena itu, maka sejenak kemudian terdengar Wanda Geni berteriak nyaring, Hi, marilah cepat-cepat kita selesaikan orang gila ini. Aku tidak mempunyai banyak waktu untuk melayaninya, ketika kawan Wanda Geni itu memang sudah melihat bahwa seorang Wanda Geni tidak akan dapat menyelesaikan lawannya. Karena itu, maka tanpa diulang lagi, mereka pun berloncatan mendekati perkelahian yang menjadi bertambah sengit. Ketiganya langsung melibatkan diri mereka untuk bersama-sama menghadapi orang yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar. Agaknya Putut Sabuk Tampar kini harus membuat perhitungan. Seorang lawan seorang ia memang dapat mengalahkan Wanda Geni dengan mudah. Tetapi menghadapi empat orang, ia harus mengerahkan segenap kemampuannya yang ada padanya. Tiba-tiba saja Putut itu meloncat dan mencabut parang yang masih melekat pada dinding di pinggir jalan. Dengan parang itu ia kini bersiap menghadapi keempat lawan-lawannya. Berikan senjatamu, teriak Wanda Geni kepada salah seorang kawannya. Sebelum kawannya menjawab, Wanda Geni telah meloncat merebut senjata itu. Kini dengan sebuah golok di tangan bersama dua orang kawannya yang bersenjata golok pula, Wanda Geni menghadapi orang yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar. Sedang seorang kawannya yang lain, yang sama sekali tidak bersenjata memandangi saja perkelahian itu dengan dada berdebar-debar. Perkelahian itu kini menjadi semakin meningkat. Mereka tidak saja saling memukul dengan tangan-tangan mereka tetapi yang terdengar disela-sela teriakan nyaring adalah tentang senjata beradu. Perkelahian itu ternyata telah membangunkan orang-orang yang tinggal sebelah menyebelah jalan. Tetapi sebagian dari mereka justru tidak berani beranjak dari pembaringan. Satu dua orang bahkan telah menimbuni pintu-pintu mereka dengan bermacam-macam barang. Dingklik-dingklik dan peti-peti kayu. Satu dua orang yang agak memiliki keberanian, keluar dari pintu butulan dan mencoba melihat apa yang terjadi. Namun sejenak kemudian mereka pun telah masuk kembali ke dalam ruang rumah mereka dengan tubuh yang gemetar. Empat buah senjata saling menyambar di udara. Sekali-kali terdengar senjata-senjata itu berbenturan, dan sekali-kali tampak bunga-bunga api berloncatan. Temunggul masih saja berdiri dengan kaki bergetar. Bukan oleh ketakutan seperti Ratri dan kedua kawannya, tetapi anak muda itu telah dicengkam oleh ketegangan yang luar biasa. Namun tiba-tiba temunggul itu telah disentuh oleh suatu pertimbangan, bahwa dalam keadaan serupa ini ia tidak akan dapat berdiri saja membeku. Kalau Wanda Geni dapat memenangkan perkelahian itu, maka ia akan mengalami perlakuan yang lebih buruk lagi. Demikian juga agaknya Ratri dan kedua kawannya. Karena itu, ia harus berbuat sesuatu. Ia belum tahu pasti, apakah yang akan dilakukan oleh orang yang menyebut dirinya putut sabuk tampar itu. Namun pertimbangannya mengatakan kepadanya bahwa ia harus berpihak. Apapun yang nanti akan terjadi. Dengan nafas yang tengah-engah temunggul melihat seorang kawan Wanda Geni yang tidak bersenjata itu. Tiba-tiba ia telah terdorong untuk berbuat. Dengan serta-merta ia meloncat tanpa ragu-ragu lagi menyerang orang yang berdiri terngang-ngang-ngang melihat perkelahian yang dasyat itu. Orang itu terkejut. Hampir-hampir ia tidak sempat mengelak. Namun ternyata bahwa ia masih mampu menghindarkan dirinya dari serangan temunggul. Sudah tentu bahwa orang itu tidak akan tinggal diam. Kemarahannya kepada pemimpin pengawal kademangan itu terungkat kembali. Sehingga sesaat kemudian mereka pun telah berkelahi pula dengan serunya. Kini temunggul harus berkelahi seorang melawan seorang. Keduanya tidak bersenjata apapun juga. Namun agaknya temunggul yang telah menjadi terlampau lelah, tidak mampu lagi mengimbangi tenaga lawannya. Ia pun segera terdesak meskipun ia masih mampu bertahan. Agaknya perkelahian itu telah membangunkan kawan temunggul yang seorang. Dengan serta-merta ia ikut pula berkelahi membantu temunggul, sehingga orang itu harus melawan kedua pengawal itu bersama-sama. Wondageni yang melihat temunggul ikut pula dalam perkelahian itu menjadi semakin marah. Tiba-tiba saja ia berteriak, bunuh saja anak-anak gila yang tidak tahu diri itu. Salah seorang dari kalian dapat melakukannya dengan senjata itu. Biarlah kami berdua menghadapi putut ini. Perintah itu pun tidak perlu diulangi. Salah seorang dari kedua kawannya itu pun segera meloncat surut. Namun sebelum ia berbuat sesuatu, terdengar sebuah keluhan tertahan. Kawannya yang seorang, yang masih berkelahi bersama dengan Wondageni, terdorong beberapa langkah suruat. Senjatanya terlepas dari tangannya. Sedangkan tangannya yang lain dengan gemetar memegangi dadanya. Sebuah luka telah merobek dada itu, sehingga darahnya mengalir tidak tertahankan lagi. Sejenak orang itu terhuyung-huyung dan akhirnya jatuh terduduk. Setan alas, Wondageni mengumpat-umpat. Kemudian kepada kawannya yang seorang ia berkata, Lepaskan dahulu anak-anak itu, kita selesaikan saja orang gila yang telah mencoba mencampuri persoalan kita ini. Kawan Wondageni yang seorang, yang telah bersiap untuk membinasakan Temunggul dan kawannya, segera meloncat kembali. Ia pun menyadari, bahwa orang yang menyebut dirinya putut sabuk tampar itu jauh lebih berbahaya dari Temunggul dan kawannya itu. Karena itu, maka yang mula-mula harus diminasakan adalah putut yang gila itu. Kepada seorang kawannya yang berkelahi melawan Temunggul Wondageni berkata, Tahankanlah sebentar. Kami akan segera membinasakan putut ini. Kemudian datang giliran kedua anak-anak Candi Sari yang malang itu. Wondageni pun kemudian berkelahi dengan sepenuh kemampuannya. Kawannya yang tinggal seorang itu pun telah memeras tenaganya. Keduanya mencoba untuk menyerang putut sabuk tampar dari arah yang berbeda-beda. Namun ternyata putut itu tidak menjadi bingung. Dengan tanang ia melayani kedua lawannya. Bahkan setiap kali ia berusaha untuk melihat perkelahian antara Temunggul dengan kawannya, melawan seorang kawan dari Wondageni. Namun perkelahian itu sama sekali tidak mencemaskannya, karena kawan Wondageni yang seorang itu, yang harus berkelahi melawan dua orang pengawal kademangan, menjadi terdesak pula, meskipun ia masih tetap mampu untuk bertahan. Dalam keadaan yang demikian itulah putut sabuk tampar berusaha menentukan akhir dari pertempuran mereka. Dengan garangnya ia mempercepat serangan-serangannya. Bahkan kemudian seolah-olah sudah tidak terlawan lagi oleh Wondageni dan kawannya yang seorang itu. Terima kasih telah menonton!